selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Prof Erani lagi di Malang kah Prof? di Jakarta kita akan mengikuti pemerintah siap karena keburu PSBB jadi gak bisa kemana-mana ya Prof ya iya gak bisa keluar ada Ardi juga itu? ada Ardi juga selamat malam Mas Ardi selamat menikmati ada Ardi juga gak berani menunjukkan wajahnya dia iya Prof kita sudah masuk ke jam 8.02 Mas Rama, apa kabar Mas Rama? sehat Mas Rama? sehat Alhamdulillah jadi Mas Rama rambutnya kayaknya belum dicukur juga ya siapa yang udah nyukur hari gini rambutnya? iya 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 dulu tukang cukurnya baik Prof Erani Mas Rama Pak Fadil dan teman-teman semua pertama kami ingin mengingatkan buat teman-teman yang baru saja bergabung kami ucapkan selamat datang mohon namanya diganti dengan nama asli atau ya nama asli ya biar jangan nama device karena kami melihat beberapa masih nama device Kecuali Pak Fadil. Pak Fadil sudah masih nama device itu Pak Fadil. Kalau Pak Fadil itu soalnya property itu. Property nggak bisa diganti mungkin. Oh gitu. Yang kedua, kami ingatkan kepada teman-teman yang ingin bertanya nanti. Mohon gunakan fasilitas yang ada di Zoom. Yaitu masuk ke partisipan. Di dalam kolom partisipan di bagian bawahnya itu ada raise hand. Jadi raise hand itu berguna buat kami, host, untuk mengetahui siapa saja yang bertanya. Dan kami akan bukakan suaranya. Jadi kondisi saat ini teman-teman di posisi mute ya. Saya tidak izinkan untuk mengeluarkan suara. Kecuali beberapa penanggap yang kami akan minta tanggapannya. Teman-teman sekalian, Alhamdulillah kami sudah kedatangan narasumber kami. Adalah senior saya, sekaligus juga mentor saya. Saya bekerja dengan beliau enam tahun ya Prof ya. Kurang lebih ya. Sama lebih sih diperpanjang kan soalnya waktu itu. Ya, tujuh tahun. Cuma Pak Ramah nggak petah dengan kita. Dan Alhamdulillah saya belajar banyak dari beliau. Beliau adalah Profesor Ahmad Erani Yustika. Seorang guru besar ekonomi kelembagaan. Beliau juga sudah mencetak buku. Buku wajib ya. Bagi teman-teman yang mengambil ekonomi kelembagaan. Beliau sudah menerbitkan bukunya. Karena beliau pernah menjadi staff khusus presiden. 2018-2019 ya Prof ya. Ya. Kalau nggak corona mungkin ada jabatan satu lagi Prof ya. Cita yang nggak ngerti ini. Intinya saya kenal beliau. Beliau mengabdi di mana saja. Yang terbaik untuk kepentingan publik. Insya Allah beliau bersedia. Dan beliau adalah orang yang sangat aktif menulis. Pernah mendapatkan berbagai penghargaan dari Universitas Brawijaya. Sebagai dosen teladan. Kemudian dosen pembimbing teladan. Juga penulis terbanyak. Dan Alhamdulillah. Beliau di sela-sela kesibukannya beliau. Di rumah ataupun di pekerjaan lainnya. Yang beliau tentunya kerjakan secara online. Beliau menyempatkan diri untuk hadir bersama kami. Bersama kita semua. Dalam rangka mendiskusikan sebuah topik yang sangat menarik. Yaitu mempercepat stimulus ekonomi. Untuk atasi virus corona dan resesi ekonomi. Prof Erani sebelum mulai. Saya ingin menunjukkan kepada teman-teman Zoom ini. Video singkat. Kira-kira 1 menit 46 detik. Yang saya ambil dari financial time. Pada teman-teman. Kami ucapkan selamat menyaksikan. Kami ucapkan selamat menasak. Kami ucapkan selamat menasak. Kami ucapkan selamat menasak. It's an interesting question, and it's something analysts have been comparing to the SARS virus that hit in 2003. But the truth is that the world is much different now than it was then. Back then, China was still emerging into the global economy. But over the last few years, China has made up the biggest percentage of global growth, about a third of total economic growth in the world, which is a higher percentage than the US, Europe, and Japan combined. So what happens in China matters more. That's both a consumer story and a business story. If you look at outbound Chinese tourism, it's a big part of the global tourism story. In the US alone, before the US-China trade war started slowing things, the Chinese were coming as tourists to the US and spending around $7,000 to $8,000 over the course of two weeks. That's a much richer impact for tourism than your average tourist. European countries, and particularly Asian countries, are now being hit as Chinese consumers pull back because of the quarantine. But coronavirus isn't just a consumer story. It's a business story. The Wuhan area, the Hubei province, is a huge area for supply chains and logistics, which are already being downgraded off the back of this virus. If there's enough supply chain disruption, China may not be able to meet its new commitments for US purchasing as part of the US-China trade agreement. That would have geopolitical implications, which could further hit growth. Bottom line, look for coronavirus to be a big part of the global economic story this year. Well, the coronavirus emanating from China. Yang berikutnya, Prof. Sebelum saya memberikan waktu, Prof. untuk presentasi 20-30 menit ke depan, Kami ingin menyampaikan satu slide, kira-kira 10, paling banyak 10 slide tentang bagaimana ada sharing pooling juga, Prof, yang saya ingin berbagi buat Prof juga. Di sini saya akan aktifkan PowerPoint-nya. Jadi kami dalam waktu 2-3 hari terakhir, Prof, melakukan sebuah pooling kecil-kecilan di Twitter kami. Kelihatan ya, Prof? Gambarnya, Prof? Oke, ya, kelihatan. Kami bertanya kepada publik Twitter, bagaimana bentuk penurunan ekonomi Indonesia di tengah COVID-19. Ada tiga pilihan yang kami berikan. Yang pertama adalah V-shape, penurunan ekonomi berangsung cepat pulih, ditunjukkan dengan V-shape. 15% para pemilihnya, kemudian yang mengatakan bentuk U-shape, terjadi resesi, itu 34%. Dan yang mengatakan bentuk L-shape atau depresi besar lebih berat dibandingkan resesi, jadi dia turun tapi nggak tahu kapan dia akan naik, ternyata 51%. Ini satu pendapat, satu persepsi Twitter land, tentunya yang terlink dengan kami, Prof, tentunya banyak sekali bias di sini. Tapi setidaknya ini menunjukkan setidaknya pemahaman yang ada di dunia Twitter. Yang kedua, kalau kita melihat ya, Prof, terjadi penurunan tajam produksi. Bahkan sebelum terjadinya COVID-19 pun, kita melihat kalau dari porsi industri atas PDB terus turun. Dari 29% 2001, di angka 2018 menjadi 19,8%. Nah ini tentunya sudah turun sebelum COVID, nah dengan adanya COVID, tentunya kita memprediksi akan turun juga. Tapi sejauh mana angka turunnya kita belum mendapatkan data resminya. Kalau dilihat pemberitaan di berbagai media, sudah di-annonce oleh para industri, pengusaha otomotif terutama, industri otomotif bersiap mengurangi produksi. Bahkan diarahkan beberapa industri otomotif untuk mengubah siklus industri-nya, produk industri-nya menjadi memproduksi ventilator. Kalau saya tidak salah begitu, diarahkan untuk memproduksi ventilator bertepatan bersama dengan industri produksi yang sedang turun. Di China sendiri, penurunannya cukup tajam, 11,5%. Masalah yang kedua adalah terkait juga mengenai industri, mengenai kesulitan akses bahan baku. Kalau kita lihat ini angkanya masih angka 2014, 90% bahan baku farmasi di Indonesia itu diimpor. Dan kalau dilihat, impor terbanyak adalah dari China, 60%, dan India, 30%, dengan nilai kurang lebih 1,3 miliar USD. Tapi kemudian kemarin di tanggal 13 Maret, Menteri Perindustrian mengatakan bahwa suplai bahan baku farmasi itu sudah 70% diproduksi di dalam negeri. Ini satu berita gembira ya Prof. Apakah itu benar atau tidak, mungkin nanti Prof juga bisa memaparkan. Yang jelas, masyarakat, terutama dunia industri, farmasi, mengeluhkan adanya kesulitan bahan baku. Meningkatnya kredit macet. Nah ini kita lihat juga, meskipun OJK telah mengumumkan akan ada relaksasi pemberian kredit kepada sejumlah sektor, tapi ini contoh yang kita dapatkan di Twitter, UOM Finance misalkan, mengumumkan mereka belum dapat informasi dari OJK. Sehingga mereka meminta nasabahnya untuk terus membayar. Dan kalau kita lihat juga pemberitaan-pemberitaan yang dilakukan oleh pemerintah juga seringkali inkonsisten ya. 24 Maret misalkan katanya seluruh tukang OJK, supir taksi akan ditangguhkan satu tahun. Tapi kemudian Jubir mengatakan sasaran utama relaksasi kredit hanya untuk masyarakat yang positif COVID-19 misalkan. Ini kan ada bias yang ditujukan. Namun nanti Prof bisa meluruskan bagaimana bentuknya sebenarnya ya, kondisi sebenarnya. Ini kalau dilihat juga NPL non-performed loan yang dicatat oleh OJK, ini datanya masih 2019 Desember, itu cukup naik dibandingkan dengan Desember 2018. Kalau dilihat juga dari POJK 11-2020 yang mengatur tentang relaksasi kredit, ternyata utang kartu kredit itu tidak mendapatkan insentif. Jadi tidak termasuk utang kartu kredit. Padahal kalau kita lihat pertumbuhan kartu kredit melesat sangat tinggi. Ini pemutusan hubungan kerja juga belum terjadi sebuah informasi yang simpang siur. Nanti juga saya akan sharing satu video tentang pemutusan hubungan kerja. Kemudian harga-harga CPO yang termasuk ekspor utama Indonesia juga mengalami penurunan. Meskipun ada kabar gembira, sedikit naik karena kebijakan lockdown Malaysia. Jadi karena Malaysia lockdown, dia tidak bisa keluar, tidak bisa ekspor, tidak bisa import. Indonesia mendapatkan keuntungan karena harga CPO naik sedikit, naik 1,5 persen, tercatat di bulan hari Selasa kemarin, 7 April. Sedangkan harga minyak mentah, kita menyaksikan ini ada periode 1946 sampai 2020, itu kelihatan sekali kita mengalami fase di mana sepertinya ke titik 1.900, mendekati 1.946, bahkan 1.960 juga. Dengan harga minyak yang rendah tentunya ini juga menghit kita di dua kantung ya, profil penerimaan juga pengeluaran. Kira-kira itu pengantar yang kondisi masyarakat, kondisi industri juga yang menjadi perhatian. Tentunya industri dan masyarakat juga bertanya-tanya, bisakah stimulus itu dipercepat? Pak Barintah sudah mengumumkan Rp405,1 triliun. Pertanyaan yang strategiknya adalah, kapan stimulus itu dilakukan? Itu yang kira-kira kita butuh jawaban dari diskusi pada malam ini. Ini ada video tentang bagaimana pilunya teman-teman kita, sahabat-sahabat kita di Ramayana yang kabarnya katanya mendengar berita PHK. Ini petugas Ramayana di Depok, Prof. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! di awal pengantar diskusi ini mudah-mudahan tidak menambah beban berat Prof ya, pokoknya kita mengalir aja Prof diskusinya mengalir aja, mudah-mudahan kami dan juga teman-teman audiensnya mendapatkan pencerahan dari Prof Erani kepada Prof. Ahmad Erani Yustika kami persilakan terima kasih Bung Nur Hidayat, selamat malam semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam senang sekali bertemu dengan kawan-kawan yang sebagian lama belum pernah ketemu dalam beberapa waktu terakhir ini, ada wali kota kita Bung Rama Pratama gak ada yang mikirnya gak ada nih Prof apabila gak ada yang ditunda ada ketua Badan Supervisi Bank Indonesia, Pak Fadil ada kolega saya di Ikatan Alumni Brawijaya ada Bu Erni ada Bung Taliwang wah luar biasa ini Bung, gimana kabarnya Bung? mudah-mudahan sehat ada Ardi, ada beberapa yang lain yang tidak sempat saya lihat satu persatu terima kasih tadi sudah disampaikan pengantar yang saya kira menarik dari sahabat Nuri Dayat mengenai situasi ekonomi baik global maupun Indonesia melihat paparan tadi itu yang pertama meskipun menunjukkan situasi ekonomi global dunia yang murung tadi itu tapi karena narator yang ditampilkan oleh moderator lumayan menarik kita masih bisa sedikit tersenyum lah itu pintar-pintarnya moderator tadi itu alasannya itu final sale time padahal yang dimaksudkan kita diminta untuk melihat yang lain nah untuk yang kedua memang itu yang membuat kita miris dan saya kira gelombang persoalan-persoalan ekonomi dan sosial itu akan terjadi dari mulai beberapa waktu yang lalu hari ini dan yang akan datang dengan intensitas yang makin dalam makin berat ini bukan cuma terjadi di Indonesia dan menyebar ke seluruh dunia saya ingin menyampaikan kurang lebih sekitar 20-30 menit paparan saya ini walaupun saya tidak menyiapkan slide-nya yang pertama begini tsunami ekonomi yang diakibatkan wabah ini betul-betul tidak ada yang menduga sama sekali memang ekonom-ekonom baik dari Indonesia maupun negara yang lain memprediksi ekonomi yang gloomy ini pada tahun 2020 sampai tahun 2025 katakanlah itu memang terjadi namun bahwa kemudian problem krisis ini sedemikian cepat terjadi dan pemicunya adalah wabah corona ini tidak ada satupun orang yang bisa memprediksi sebelumnya sehingga semua negara tidak memiliki kesigapan baik negara maju negara berkembang untuk menghadapi situasi ini di negara maju sendiri kita menyaksikan sampai sekarang bagaimana mitigasi terhadap krisis kesehatan sendiri sangat berat dan itu dibuktikan dari ketiadaan kebijakan yang betul-betul efektif untuk bisa mengendalikan wabah ini satu-satunya negara yang boleh dibilang dalam tanda kutip relatif bisa mengelola dengan lebih baik dibandingkan yang lain itu hanya China tapi itu masih jadi pertanyaan besar karena apakah nantinya ada gelombang berikutnya dari wabah di China sementara negara maju seperti di Eropa di Amerika masih berhadapan dengan situasi ini dan belum sempat berpikir bagaimana stimulus ekonomi itu mau dijalankan meskipun kebijakan yang dilakukan singkat kata saya ingin mengatakan bahwa krisis ekonomi besar tadi itu betul-betul akan terjadi pada tahun ini banyak lembaga internasional maupun di domestik sudah memberikan prediksinya saya mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan yang sudah membuat skenario paling buruk dimana pertumbuhan ekonomi ini diperkirakan bisa minus sampai 0,4% ini jauh lebih buruk dibandingkan proyeksi dari lembaga internasional seperti ekonomis intelligence unit yang sebetulnya sudah murung tapi masih menempatkan Indonesia pada sisi positif sekitar 1% pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 ini nah pada lembaga tadi itu jika kita runut lebih lanjut Tiongkok diperkirakan pertumbuhan ekonomi tinggal 1% dari semula target sekitar 5,9% kemudian India akan jatuh dari 6% menjadi 2,1% pada tahun 2020 Perancis Perancis sudah minus 5,5% dari semula proyeksinya itu positif 1% demikian juga dengan Jerman akan lebih dalam lagi minus 6,8% tahun ini Italia minus 7% Korea Selatan Jepang walaupun tidak terlalu dalam tapi juga pertumbuhan akan negatif sekitar 1,5% sampai 1,8% Amerika Serikat minus 2,8% itu beberapa contoh saja untuk menggambarkan betapa negara-negara yang ekonominya selama ini punya daya pengaruh besar di dunia mereka adalah negara-negara G20 yang kira-kira 50% sampai 60% ekonomi dunia dipengaruhi oleh akuntas ekonomi mereka betul-betul sudah terterbap sangat dalam nah dalam situasi yang semacam itu kita membayangkan proses pemulihan ekonomi itu tidak akan bisa langsung dalam 1-2 tahun ini pekerjaan yang paling tidak akan bisa dilakukan sampai 5 tahun ke depan untuk bisa membuat pemulihan ekonomi secara serentak di negara-negara maju bahkan kalau kita saksikan pada saat ekonomi tahun 2009 itu mengalami kontraksi yang lumayan sampai 10 tahun setelah itu pun ekonomi dunia belum bisa pulih seperti yang diharapkan tadi itu itulah gambaran yang kita lihat hari ini nah sebetulnya mengapa situasi ekonomi bisa sedramatis ini kurang lebih ada dua penjelasan yang utama yang pertama adalah wabah ini menyerang sekaligus pada keseluruhan nadi ekonomi semua bangsa nyaris secara serentak jadi apa yang terjadi di Indonesia di China di Amerika Serikat dan seterusnya itu tidak seperti gelombang yang datang bisa tahap demi tahap tapi mereka berbarengan karakteristik virus dimana orang tidak boleh berinteraksi satu dengan yang lainnya dan mereka harus tinggal di rumahnya masing-masing membuat ekonomi sontak berhenti dan ini yang membuat sektor ekonomi langsung lumpuh seketika nah ini beda dengan krisis-krisis sebelumnya misalnya tahun 98 maupun tahun 2009 dimana krisis tadi itu tidak menghalangi orang masyarakat warga negara untuk tetap bisa melakukan aktivitas ekonominya mereka tetap bisa mengerjakan aktivitas ekonomi seperti normalnya perdagang kaki lima bisa tetap bekerja transportasi publik masih bisa berjalan perkantoran pemerintah juga buka pabrik-pabrik meskipun dengan volume kegiatan yang menurun dia tetap beroperasi dan seterusnya tapi yang sekarang ini betul-betul lumpuh dan kita tidak tahu sampai kapan itu bisa ditangani dengan selentak nah faktor kedua saya kira yang membuat begitu dramatisnya situasi ekonomi dunia tidak ada satupun lembaga internasional yang mampu untuk bisa memberikan bantalan pinjaman kemudian utang atau apapun yang bisa diberikan kepada negara-negara tadi itu saya tidak bisa membayangkan hari ini kalau misalnya Indonesia mengeluarkan pandemi bond kemudian Amerika Serikat juga mengeluarkan hal yang sama Eropa juga ini serentak semua negara itu pertanyaannya siapa yang akan bisa menyerap itu semua lembaga internasional lembaga multilateral juga tidak memiliki kemampuan untuk bisa mengejarkan itu semua lembaga-lembaga rekonstitusi pembangunan tidak mampu untuk bisa memitigasi ini semuanya kebutuhannya luar biasa besar seperti Amerika Serikat saja stimulus yang sekarang dibualkan 2 triliun USD saat ini belum Cina dan seterusnya nah kalau dulu dengan segala macam kritik yang ada di bangku kuliah dalam opini publik dan seterusnya ketika ada krisis semacam ini entah di Asia entah di Afrika entah di Amerika Latin di Eropa dan seterusnya karena kejadian tidak berlangsung masif lembaga-lembaga multilateral atau bahkan beberapa negara lain masih bisa menjadi tiang penyangga untuk bisa menggerakkan atau membantu bagi negara-negara yang mengalami kris tadi sekarang semuanya jadi bersamaan dan tidak ada negara yang sekuat apapun tahan dengan situasi ini nah inilah satu babakan besar di dalam ekonomi dunia tadi sekarang bagaimana translasinya ke Indonesia setelah kita melihat situasi ekonomi di dunia yang semacam itu tadi nah kita kembali ke teori dasar di dalam makroekonomi stabilitas ekonomi dan pergerakan ekonomi ditentukan oleh belanja pemerintah investasi kemudian perdagangan internasional ekspor-impor dan yang terakhir adalah konsumsi rumah tangga struktur ekonomi Indonesia sejak lama sampai hari ini tergantung dari konsumsi rumah tangga tahun 2019 kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap pembentukan PDB itu mencapai 56% mayoritas angka yang luar biasa tingginya dalam situasi yang semacam ini ada kelebihan dan kekurangan yang nanti akan bisa kita elaborasi lebih lanjut tetapi saya ingin mengatakan ekonomi Indonesia sangat tergantung dari stabilitas konsumsi rumah tangga tadi peran dari investasi juga masih lumayan besar 32% ini tergolong besar dibandingkan negara-negara yang lain negara maju sekalipun Indonesia sepertinya hanya kalah dari Cina yang kisaran pada sekitar 40% kontribusi investasi terhadap PDB dibandingkan Korea Selatan dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya kita relatif bagus kemudian penyumbang ketiga ekonomi Indonesia yang terbesar itu adalah perdagangan internasional ekspor-impor menyumbang sekitar 18% disini kurang lebih persentase ekspor terhadap PDB kita sekitar 30% memang ini lebih rendah dibandingkan negara-negara tetangga kita seperti Malaysia Thailand dan apalagi dengan Singapura yang mereka di atas 100% ada untung ruginya juga dalam karakter yang semacam itu dan yang terakhir adalah belanja pemerintah belanja pemerintah di Indonesia itu kecil sekali presentasinya terhadap PDB hanya sekitar 8-9% 8,7% tepatnya kontribusinya sehingga kalau dalam situasi yang semacam ini kris semacam ini kita sebetulnya bantalan paling besar itu ada pada konsumsi rumah tangga namun dengan melihat karakteris yang sekarang dimana aktivitas ekonomi itu terhenti pabrik-pabrik itu sudah menghentikan sebagian operasinya bahkan tadi di dalam video disebutkan PHK sudah mulai terjadi di semua sektor termasuk perdagangan dan seterusnya maka saat ini pula sebagian masyarakat kita baik yang bekerja di sektor formal maupun sektor informal sudah kehilangan pekerjaan artinya daya belinya sudah merosot begitu daya belinya merosot maka kontribusi terhadap kontribusi konsumsi terhadap PDB juga akan turun nah ini yang membuat akhirnya kemampuan maupun ketahanan dari ekonomi nasional itu akan cepat jatuh dari sisi ini pertumbuhan ekonomi susah untuk diselamatkan karena bantalan paling besar yaitu konsumsi rumah tangga penyangga untuk itunya sudah runtuh sebagian besar dari mereka hanya akan mengandalkan kepada proteksi sosial yang didesain oleh pemerintah dengan menggunakan APBN maupun APBD bagaimana dengan investasi yang jumlahnya cukup besar dari 32% dalam hitung-hitungan yang masih kasar kemungkinan tahun ini akan turun 10-15% investasi di Indonesia dengan begitu maka dia juga akan mengalami penurunan penurunan daya dorongnya terhadap PDB kita tidak bisa kita harapkan menggantikan konsumsi rumah tangga tadi itu ekspor sudah pasti juga akan mengalami kontraksi mungkin sekitar 14% sampai 15% untuk skenario yang terburuk tadi itu bila ini juga terjadi maka dia tidak bisa menggantikan satu-satunya yang bisa diharapkan untuk tetap bisa menjadi penyangga dari situasi ekonomi adalah APBN tapi berbeda dibandingkan dengan APBN di negara-negara Eropa yang kurang lebih sumbangan terhadap ekonominya antara 25 sampai 40% karena memang mereka desainnya besar sekali maka sampai seberapa besar pun kita memacu pertumbuhan ekonomi dari APBN tetap tidak akan bisa menggantikan kontribusi konsumsi rumah tangga ekspor dan investasi yang sedemikian besar penurunan tadi itu makanya kemudian pertumbuhan ekonomi juga tetap tidak akan bisa diselamatkan nah itu situasi secara keseluruhan struktur ekonomi di Indonesia yang bisa kita lihat dari data-data tadi itu makanya kemudian menyimak yang tadi itu tidak akan ada banyak peluang dalam jangka pendek ini sampai akhir tahun untuk bisa mengharapkan investasi konsumsi rumah tangga perdagangan internasional menjadi tulang punggung bagi ekonomi nasional setidaknya untuk mempertahankan situasi yang ada satu-satunya sandaran adalah di APBN tadi itu sementara kita tahu APBN sendiri situasinya seperti yang kita saksikan sekarang kontribusinya tidak terlalu besar terhadap ekonomi nasional dan untuk bisa menambah stimulus ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah salah satunya adalah kapasitas fiskal dalam jangka panjang untuk bisa menuhi kemampuan pembayaran apabila deficit nanti diperlebar ini yang kedua bagian yang kedua yang ingin saya sampaikan sehingga kalau pun nanti tetap pilihannya hanya terbatas tadi itu maka pertanyaan besarnya seberapa bagus desain fiskal kita dan apa yang mesti dilakukan tadi itu berikutnya adalah mengenai stimulus yang kita dorong stimulus yang sudah didorong oleh pemerintah ada dua gelombang sebelum ada paket stimulus 405 triliun terakhir ini sudah ada kebijakan-kebijakan sebelumnya yang dikeluarkan oleh pemerintah terutama dari kementerian perekonomian kementerian keuangan yang lebih banyak itu pada sisi perpajakan ada relaksasi untuk perpajakan dan seterusnya yang sudah didesain sebelumnya tapi khusus untuk yang kedua ini 405,1 triliun yang kemudian membuat pembengkakan defisi kita menjadi sekitar 5,01% terhadap BDB itu dibagi dalam empat peruntukan yang saya kira semua sudah mengetahui ini untuk kesehatan ada ada pemanfaatan sekitar 75 triliun rupiah kemudian untuk jaring pengaman sosial itu 110 triliun rupiah untuk sektor industri 70 triliun rupiah dan yang terakhir untuk pemulihan ekonomi dan UMKM itu mencapai 150 triliun rupiah saya kira kalau kita menyaksikan besaran dari stimulus ekonomi ini dan untuk peruntukannya tidak ada sesuatu yang baru dibandingkan dengan negara-negara yang lain ada beberapa yang bilang kenapa stimulus fiskal di Indonesia itu dianggap hil dibandingkan negara-negara lain saya kira kalau itu ukurannya adalah nominal berapa triliunnya barangkali betul tapi kalau itu dibuat perbandingan dengan PDB sebetulnya posisi Indonesia tidak buruk ada di tengah-tengah dari beberapa negara yang saya sebutkan tadi itu yang paling tinggi persentase stimulus ekonominya itu adalah Singapura sekitar 10,7% dari PDB mereka Amerika Serikat 10% Australia itu 9,7% Jerman 4,5% Indonesia itu 2,7% separuhnya dari Jerman tadi itu nah Italia 1,4% Cina itu sebetulnya meskipun nilainya besar karena ukuran PDB raksasa mereka namun kalau dibuat perbandingan itu hanya 1,2% dari PDB mereka Korea 0,8% Malaysia 0,4% dan Jepang bahkan hanya 0,1% jadi dari aspek ini sebetulnya ukuran stimulus ekonomi yang didorong oleh pemerintah itu sudah standar bila dibandingkan dengan negara-negara lain tadi itu nah tentu persoalannya bukan soal standarisasi perbandingan dengan PDB tapi bagaimana dengan kebutuhan yang akan terjadi yang dibutuhkan di lapangan itu kan pertanyaan besarnya nah melihat situasi yang kita sekarang memang kelihatannya kalau dibaca dari pemerintah stimulus yang didesain tadi itu dengan asumsi bahwa persoalan ini akan bisa diselesaikan 3-6 bulan yang akan datang pemerintah menggunakan desain ini sampai bulan September tahun 2020 artinya kalau kemudian pasca tahun September tahun 2020 ini belum sepenuhnya bisa ditangani dan bisa molor dari situ kita juga tahu bahwa Singapura Perdana Menterinya mengatakan bahwa wabahnya sendiri barangkali akan selesai satu setengah tahun menurut kalkulasi MKA itu artinya jangkanya tidak sependek seperti yang kita bayangkan tapi kalau dengan menggunakan asumsi September tadi itu mungkin cukup tapi seandainya lebih panjang dari situ maka kerusakan dan penurunan ekonomi akan jauh lebih berat sehingga stimulus ekonominya pasti tidak memadai lagi untuk ke depan nah ini yang kira-kira bisa kita bayangkan dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah mengenai bentuknya sendiri kebijakan-kebijakan tadi tidak ada sesuatu yang ganjil meskipun ada beberapa hal yang masih bisa didalami oleh pemerintah untuk memunculkan skema baru dalam tulisan saya yang saya terbitkan di kompas ada beberapa usulan yang belum sepenuhnya diadopsi di dalam stimulus tadi itu yang nanti bisa kita diskusikan tapi secara keseluruhan baik di Kanada di Korea Selatan di Jepang di Amerika Serikat di Malaysia di Singapura dan seterusnya kurang lebih sebetulnya substansi dari desain stimulus ekonomi itu sama hanya sedikit saja beberapa perbedaan dikaitkan dengan karakter ekonominya misalnya itu diberikan untuk relaksasi pajak bagi korporasi ada bantuan untuk mereka yang menganggur usaha kecil kelompok-kelompok rentan dan seterusnya dikerjakan oleh pemerintah nah itu bagian yang ketiga yang terakhir yang ingin saya sampaikan bagaimana sih proteksi sosial di Indonesia dikerjakan nantinya itu saya kira stimulus ekonomi atau pertanyaan besar dalam diskusi kita ini bagaimana sih percepatan pemulihan ekonomi yang terjadi sangat tergantung dari penyelesaian kita pada urusan primer yang menjadi sumber krisis ekonomi ini nah menurut saya itu satu perkara besar adalah memastikan agar persoalan wabah ini bisa ditangani dengan sebaik-baiknya ada perdebatan yang seru mengenai pilihan-pilihan kebijakan secara teknis apakah lockdown karantina apakah rapid test dan seterusnya yang dilakukan oleh pemerintah atau juga pilihan-pilihan yang lain itu satu hal yang saya tidak akan masuk ke wilayah itu tapi ini harus dipastikan bisa dikerjakan dengan sistematis sehingga usia dari wabah ini bisa di perpendek nah proteksi sosial itu penting dalam pengertian dua hal satu agar krisis kesehatan kemudian merembet ke krisis ekonomi itu tidak bertranslasi ke krisis sosial itu makna yang terpentingnya sebab kalau kita terlambat untuk bisa mendesain dan mengeksekusi proteksi sosial ini sangat mudah krisis ini menjalar menjadi krisis sosial dan kalau sudah terjadi krisis sosial makanya kita sudah punya imajinasi masing-masing krisis apa yang bakal terjadi berikutnya nah ini makanya yang harus dilakukan nah yang kedua adalah bagaimana dosis dan instrumen yang harus dibangun untuk memastikan agar proteksi sosial yang dilakukan itu bisa dikerjakan dengan sebaik-baiknya di luar proteksi sosial tambahan yang jumlahnya 110 triliun rupiah tadi itu pemerintah sudah memiliki skema jaminan sosial yang kita sama-sama ketahui bersama dari kerjakan cukup lama dan intensif dalam lima tahun terakhir ini penerima rastra itu kurang lebih 15,6 juta dan itu akan ditingkatkan tahun ini penerima PKH itu 10 juta dan diperkirakan juga akan ada tambahan lagi karena ada proteksi sosial dalam rupa jaring pengaman sosial yang saya sebutkan tadi itu kur tahun ini 190 triliun rupiah dan dalam 6 bulan sampai akhir tahun 6 bunga tidak akan dikenakan terlebih dahulu ini menyangkut 462 ribu orang ada juga program ultramikro pemerintah Mekar yang itu jumlahnya juga besar sekali tahun lalu 6 juta orang nasabah tahun ini diperkirakan akan bertambah menjadi 7,7 juta orang kemudian ada juga kartu sembako yang tahun ini jumlahnya dinaikkan menjadi 20 juta penerima yang semula mereka menerima sekitar 150 per bulan sekarang dinaikkan menjadi 200 ribu dan itu akan dijalankan selama kurang lebih 6 bulan ke depan penerima kartu kartu prakerja juga dinaikkan menjadi 5,6 juta dan total mereka akan mendapatkan kira-kira selama program berlangsung itu 3,5 juta rupiah itu skema-skema yang sudah ada berjalan tanpa ada ekspansi dari stimulus fiskal dalam rupa jaring pengaman sosial nah dengan adanya tambahan 110 triliun rupiah tadi itu ini kira-kira itu setara dari 2 kali lipat dari yang sudah diberikan selama ini jadi nantinya akan ada tambahan kurang lebih yang hampir sama tadi itu bobotnya pekerjaan rumah terpenting oleh pemerintah untuk memastikan ini bisa berjalan ada 3 hal yang pertama kelembagaannya bagaimana aturan main yang disusun dan ini pekerjaan yang rinci tidak mudah karena menyangkut data kemudian mekanisme yang akan dipakai supaya itu cepat sekali sampai ke sasaran terbatas alat-alat yang juga tidak memadai yang kedua adalah kecepatan tadi sudah diperlihatkan bahwa mereka yang tidak bekerja itu sudah berlangsung dalam beberapa minggu terakhir ini dan akan terus bertambah kalau seandainya proteksi sosial tidak sampai ke mereka secepat mungkin maka himboan dari pemerintah untuk ada di rumah menjaga jarak dan seterusnya akan berhadapan atau berbenturan dengan kebutuhan pokok mereka untuk bisa hidup beras kemudian sembako yang lain kebutuhan air dan seterusnya itu dipastikan harus cepat sehingga kecepatan itu yang menjadi pekerjaan rumah yang penting dan yang ketiga adalah keterpaduan sampai hari ini kita bisa melihat dalam urusan yang terkait dengan penanganan wabah atau isu kesehatannya pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah melakukan banyak upaya untuk mengerjakan hal tersebut mereka betul-betul memiliki komitmen yang tinggi bekerja untuk itu tapi untuk hal yang terkait dengan jaminan sosial proteksi sosial kita masih belum bisa melihat apakah pemerintah daerah juga sudah sigap untuk mengalokasikan dari masing-masing APBD-nya level provinsi maupun kabupaten untuk melakukan hal yang sama dan seandainya mereka telah mengerjakan itu bagaimana membuat program-program dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu memiliki keterpaduan nah ini saya kira dibutuhkan koordinasi yang bukan hanya intensif diantara mereka tetapi juga memastikan itu semua itu bisa dikerjakan dengan sebaik-baiknya tanpa ada gangguan-gangguan diantara mereka itu sendiri itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar Mas Nur untuk diskusi kita ada banyak hal yang saya kira mesti kita dalami dan saya berharap ini semua bukan soal tanya-jawab tapi karena banyak ahli yang ada di sini kita melakukan segagasan untuk memberikan input yang terbaik bagi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk memastikan agar persoalan ini bisa ditanggahi dengan sebaik-baiknya saya ingin sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalamualaikum Wabarakatuh terima kasih Prof Erani yang sudah menyampaikan 30 menit pamparannya tadi saya ingat kalimat terakhir beliau memberikan input yang berharga yang positif kepada pemerintah biar pemerintah juga bisa terus lebih baik dalam mengatasi corona ini terutama yang terkait dengan potensi resiko resesi di Indonesia saya ingin mengundang Pak Fadil Pak Fadil Hassan Pak Doktor Fadil Hassan beliau adalah ekonom indef dan pendiri indef dan ekonom senior indef Pak Fadil ada yang ingin ditambahkan Pak? Ya boleh menambahkan sedikit ya terima kasih Mat Nur ya ini menambahkan dua halnya sepenuhnya setuju apa yang disampaikan oleh Pak Erani dan saya kira persoalan sekarang itu bukan lagi kita membicarakan tentang apa namanya ini paket stimulusnya ataupun kebijakan yang terkait penyebaran COVID-19 karena itu sudah diambil sudah di adopt oleh pemerintah terlepas daripada kita setuju atau tidak nah yang sekarang yang harusnya itu kita disesikan itu adalah bagaimana mempercepat implementasi dari berbagai paket stimulus ini nah disini yang saya kira kita harus memberikan satu input-input yang pertama itu nah di dalam konteks ini juga kita menemui masalah justru yang pertama ini masalah terus terang saja di mana-mana itu kita kita alami dari dalam di kita ini adalah masalah akurasi data atau masalah data nah misalnya saja kalau misalnya untuk program PKH dan untuk program apa namanya kartu sembako itu kan sudah ada by name by addressnya itu relatif mungkin sudah bisa dilaksanakan tetapi kan ini ada perluasan misalnya untuk penerima penerima BLT di Jabodetabek atau di luar Jabodetabek yang itu belum ada dalam datanya belum ada gitu karena itu mereka tidak termasuk ke dalam penerima kartu sembako dan PKH nah ini ini jadi masalah gitu kan ini masalah data ini selalu menjadi problem yang kemudian menghambat daripada implementasi itu kemudian yang kedua adalah misalnya tentang terkait dengan simulus kartu prakerja itu kita apresiasi ditingkatkan dari 10 triliun menjadi 20 triliun walaupun kemudian intinya konsep secara konsepsi itu shifting jadi untuk training untuk reskilling dan upgrading menjadi program yang sepertinya bersifat sosial itu untuk orang yang kena PHK ya kira-kira dikasih jaminan tapi kita menghadapi persoalan data juga gitu kan yang di PHK itu dimana kapan siapa itu juga saya kira masalah data jadi memang itu satu persoalan yang kita berhati nah kemudian yang kedua yang tadi juga sudah disinggung oleh Pak Errani itu adalah masalah koordinasi antar kelembagaan di antara instasi terutama antara pusat dan daerah nah misalnya sekarang misalnya saja PSBB ini kan akan diterapan secara lebih apa namanya strik gitu dengan berbagai sanksi itu di Jakarta pada 10 April kan hari Jumat besok ini nah apakah saat itu PMDKI atau pemerintah pusat itu sudah memiliki skema bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat yang memerlukan gitu kan nah lagi-lagi kan tidak semua masyarakat memang memerlukan bantuan misalnya kayak Pak Rama atau Pak Errani atau kita semua lah kan kita akan tidak akan diberikan bantuan tapi mereka kan yang selama ini terpaksa bekerja tapi sekarang dianjurkan di rumah gitu tinggal di rumah itu kan memerlukan bantuan nah itu apakah sudah pemerintah sudah punya data-datanya siapa mereka dimana dan seterusnya nah jadi itu masalah koordinasi antara pemerintah pusat kemudian dan daerah misalnya apa kewajiban pusat apa kejujuan daerah gitu kan yang saya dengar katanya daerah hanya Pember DKI hanya bisa memberikan sebesar 1 juta untuk 1 juta orang jadi sisanya 2,7 juta itu untuk ditanggung oleh pemerintah pusat jadi hal-hal masalah ini saya kira pertama masalah data dan masalah itu nah yang terakhir nah itu yang harus dipecahkan segera mungkin supaya implementasinya itu bisa memang bisa dirasakan dan yang terakhir saya kira memang kita kalau kita lihat penanganan covid di berbagai negara itu tidak ada istilahnya itu one 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 for all gitu kan jadi di negara ini ada yang melakukan kebijakan yang lockdown tapi kasusnya apa namanya nih tidak tergulangi tidak tertanggulangi artinya penyebarannya masih besar ada yang yang tidak lockdown malah berhasil dan juga sebaliknya ada yang lockdown berhasil yang tidak lockdown misalnya tidak berhasil jadi sangat beragam gitu kan ini itu apa namanya penanganannya karena memang diperlukan berbagai ramuan lah berbagai kombinasi daripada hanya sekedar lockdown tapi intinya itu menurut saya itu adalah yang ke depan ini adalah jangka pendek itu memang kita itu harus mendasarkan ekonomi kita itu berbasis pada covid 19 itu jadi pandemic based economy gitu jadi ekonomi yang berbasisan penanganan terhadap pandemi ini gitu jadi kita harus ya apa namanya harus lupakan lah ininya apa namanya berbagai misalnya fokus ataupun rencana-rencana pembangunan ekonomi ke depan dalam jangka pendek setidaknya tapi kemudian shift kepada pandemic based ekonomi ini gitu kan dengan demikian kita benar-benar fokus benar-benar apa namanya mengetik beratkan sepenuhnya kepada penanganan itu kemudian setelah ini bisa ditanggung-tanggulangi nah barulah kemudian kita berpikir hal-hal lain apa namanya selain daripada ini jadi saya kira memang harus seperti itu gitu nah ini yang kita harapkan juga tercermin dari berbagai kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah yang saya saya anggap sekarang ini masih dia masih ingin berpikir lain gitu yang kita juga alami sebenarnya saya kira itu mungkin Pak Hidayat terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Sebelum ditanggapi Prof Erani saya ingin minta Bung Rama bentar Bung Rama mungkin ada tanggapannya Bang Rama saya harus saya harus aktifkan dulu suaranya ya suaranya sudah terdengar Bung Rama bisa komunikasi halo masih belum masih belum kelihatannya Pak Prof ya masih masih mute halo udah-udah baik-udah Makasih Mak Nur Pak Rama Pratama silahkan ya saya ini semangat betul mau ikut Zoom meeting kali ini supaya bisa optimis karena sepertinya tidak ada yang bisa memberikan optimisme dan terakhir juga saya melihat Pak Erani juga sebagaimana para ekonomi yang lain tetap dalam koridor kehati-hatian artinya belum ada memang yang bisa memberikan satu apa ya perkiraan kondisi yang akan bisa lebih baik di masa yang akan datang artinya uncertainty itu masih menjadi apa namanya kepastian jadi yang jadi kepastian itu adalah ketidakpastian dan saya agak sedikit apa ya gloomy juga karena kan ada beberapa kajian juga dari Melbourne University misalnya pagi tadi saya terima bahwa kita akan menghadapi gloomy recession terus juga ada apa artikel dari teman saya ini dokter Dendy ekonom Bank Mandiri di Jakarta Post hari ini juga bilang bahwa persoalan dari krisis kali ini adalah karena kita tidak pernah bisa tahu pasti kapan ini akan berakhir jadi segala macam program-program itu pertanyaannya kemudian adalah mau sampai kapan bagaimana kita melakukan penyesuaan-penyesuaan ini mau sampai kapan sudah di ultimatum oleh pengusaha bahwa kami hanya bisa kuat sampai bulan Juni misalnya tapi krisis apa wabahnya ini sendiri kan tidak ada yang tahu persis seperti apa ini saya kebetulan saya melihat ada Mbak Naim misalnya ikut juga di diskusi kita hari ini Mbak Naim ini virolog nih kemarin juga belum bisa memberikan jawaban yang pasti sebenarnya bagaimana walaupun dia memahami betul karakteristik virus ini sampai kapan wabah ini bisa berakhir sehingga kalau kita mau forecast atau membuat persiapan pada akhirnya ya susah nggak bisa begitu untuk membuat satu apa namanya apa namanya forecast atau ya jadi kita kemudian merasa bahwa pada akhirnya mungkin yang membuat ini bisa lebih optimis adalah bukan lagi jawabannya dalam konteks program-program ekonomi gitu tapi lebih pada bagaimana kita bisa melihat dalam sejarah kemanusiaan dan peradaban kita bagaimana kita bisa survive dalam berbagai bencana sebagai umat manusia sebagai sebuah umat dalam peradaban begitu ya dan ini menyangkut ketahanan kita akan adanya daya survive daya survival begitu kan dari masyarakat yang nantinya akan menyesuaikan diri dengan sendirinya karena kalau saya melihat dari penjelasan Pak Rani terkait dengan program-program itu misalnya saya kok tetap nggak merasa yakin bisa berjalan dengan baik ya ini orang udah bicara big data baru kita bisa membuat keyakinan bahwa program itu bisa jalan gitu kan kita lupakan big data di Indonesia misalnya gitu sehingga yang namanya by name by address untuk program-program jaminan sosial itu susah lah kita bisa buat optimis bahwa ini akan bisa berjalan dengan baik di lapangannya nanti belum lagi misalnya terkait dengan program-program pemulihan ekonomi yang untuk membantu di sektor supply side kepada pengusaha ini kan udah mirip-mirip blanket garanti kan konsepnya kan kita juga nggak tahu ini harus dikawal juga nih menurut saya supaya bisa lebih apa bisa lebih optimal dan justru tidak membuat kegaduhan yang tidak perlu nantinya karena apa namanya akan banyak penyimpangan seperti misalnya ada skenario BLBI kedua misalnya nah hal seperti ini yang menurut saya juga harus menjadi catatan bahwa ketika Pak Prof Erani membuat presentasi pun kita belum melihat ada satu penjelasan yang bisa membuat kita bisa optimis ya paling kita hanya bisa bersiap-siap hope for the best tapi ya tetap harus prepare for the worst begitu mungkin itu pesannya yang bisa saya tangkap dari presentasi Prof Erani karena penjelasan-penjelasan yang dibuat terkait dengan program-program itu pun juga saya kok tetap ini karena terkait persoalan kelembagaan ya Prof ya Prof juga paling paham lah itu kan bagi persoalan kelembagaan di Indonesia ini terkait dengan apa namanya kelembagaan yang pada akhirnya juga kita jadi pesimis kalau mau melihat implementasi dari program-program yang menurut saya itu akan komplikasi lah di lapangan jadi itu mungkin nanti saya mau dengar mungkin dari Mbak Naim Doktor Naim juga bisa memberikan semacam clue yang lebih clear lah misalnya terkait dengan perilaku dari behavior dari virus ini ini kira-kira sampai kapan gitu karena kan ini juga terkait dengan sebenarnya ini juga buah dari revolusi transportasi ya sehingga kita kemudian menjadi apa virus ini menjadi menyebar lebih luas ketimbang misalnya jaman wabah flu Spanyol misalnya kan pergerakan orangnya gak terlalu besar akhirnya jadi global begini dan ketika sudah global begini akhirnya bagaimana kita bisa mensikapi wabah ini kita bisa lebih kenali lagi kira-kira dengan pola yang seperti apa kemudian kita bisa perkirakan kita bisa buat forecast lah kalau udah kita bisa buat forecast mungkin bisa lebih tenang sebenarnya bukan berarti programnya kita itu mungkin nanti belakangan tapi kalau forecast kapan ini akan berakhirnya ini bisa kita dapat jawabannya begitu yang bisa lebih pasti sesuai dengan pengetahuan kita akan perilaku dari virusnya ini sendiri atau wabahnya ini sendiri ini mungkin akan bisa membuat kita lebih optimis itu aja Pak Nur Prof Herani Pak Pak Ramah kalau tadi Pak Ramah cerita ingin yang berita optimis tapi Pak Ramah penjelasannya juga tadi agak sedikit juga optimis ya Pak Ramah kita memang kondisinya harus banyak bersabar dan ya kalau kemarin Prof Hamdi Muluk bilang kalau kita nggak kuat dengan berita-berita Corona ya kita matikan aja hentikan aja seluruh berita-berita Corona itu akan membuat kita lebih baik tapi satu hal yang membuat kita optimis satu ya Bang Ramah yaitu cuaca cuaca polusi lebih sehat kita udara jauh lebih segar itu kita optimis Pak Ramah saya melihat udara memang pembahasan-pembahasan di luar ekonomi mungkin yang bisa membuat kita lebih optimis ya artinya bisa daya survival kita sebagai manusia pada akhirnya nanti bisa menyesuaikan diri baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat nah ini yang kita harapkan sebenarnya artinya pada akhirnya nanti pasti secara sosial kita akan menyesuaikan diri juga apakah terkait pola konsumsi pola perilaku kebiasaan-kebiasaan kita ini akan berubah drastis lah setelah ini dan ini dalam rangka survival bahwa pada akhirnya semua jawaban terkait ekonomi dan lain sebagainya itu nanti pada akhirnya ya menjadi bagian dari upaya ikhtiar kita lah semoga ini bisa memper memper apa mempercepat pemulihannya begitu tapi sampai sekarang saya belum melihat ada yang bisa memberikan satu pandangan yang optimis terutama menurut saya karena kita gak bisa forecast kita gak bisa forecast ini kapan berakhirnya sehingga untuk setelah 2020 pun akan kesulitan ya kalau kita lihat ini saya mau share data terbaru ya teman-teman semua kata tentang berapa jumlah kematian dari worlddometers.info kalau dilihat di Indonesia ini ini yang paling bawah kalau misalkan kelihatan ini kita posisinya di 2.956 yang positif 240 yang meninggal dengan penambahan ada 19 yang meninggal baru dan kalau dilihat dari komposisi negara ya Italia nomor 1 dilihat di Asia Tenggara Indonesia adalah yang terburuk kalau di Asia itu ada China yang ini ada pertama juga ada Turki selebihnya Indonesia jadi kita ini Pak Ferani kalau seandainya kita bicara dengan posisi kita masih mild mild intervention bisa dikatakan begitu kita sudah termasuk yang terburuk di kawasan Asia Tenggara ini yang tentunya juga menjadi satu bad news lagi nih Pak Rama mohon maaf nih tapi ini kan sebuah bad news yang harusnya menimbulkan kecepatan kita terutama dari otoritas yang punya power untuk bertindak lebih cepat lagi kalau punya stimulus lebih cepat lagi disalurkan ke yang membutuhkan Pak Prof Erani silahkan Prof mengomentari Pak Fadil dan Pak Rama tadi Prof oke saya memulai dulu begini integrasi ekonomi antar negara yang terjadi secara masif sejak sejak dekade tahun 80 itu menimbulkan sensasi untuk aktivitas ekonomi yang dipandang akan makin maju meningkat dan menyelesaikan banyak perkara yang selama ini dipandang menjadi soal-soal yang tidak mudah ditangani dengan integrasi yang dilakukan antar negara tadi itu dan isolasi menjadi makin hilang maka ekonomi banyak negara tadi itu diharapkan bisa maju bersama tapi kemudian dari sekian banyak pelajaran yang kita lakukan hari ini begitu ada kenyataan baik yang diakibatkan atau dipiju oleh ekonomi maupun non-ekonomi maka negara yang semula paling sehat sekalipun itu akan porak-poranda juga karena ada integrasi ekonomi yang semikian pekatnya tadi itu nah situasi yang terjadi pada hari ini bukanlah perkecualian pada saat hubungan ekonomi hubungan sosial dan lain-lain antar negara sedemikian intensifnya maka penyebaran dalam tanda kutip ya persoalan itu juga akan terjadi sama cepatnya dengan penyebaran hal-hal yang sifatnya bagus bahkan mungkin persoalan lebih cepat disebar nah ini saya pakai sebagai ilustrasi untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Mas Rama tadi itu susah hari ini untuk kita optimis karena sumber-sumber optimisme yang semula bisa kita miliki yang bisa kita cari dalam beberapa hal itu hari ini sudah tidak memadai lagi lima tahun terakhir ini kan ekonomi global juga murung tidak banyak hal yang bisa kita harapkan dari situ tapi kita masih punya optimisme karena tulang punggung ekonomi Indonesia itu terletak pada topangan konsumsi rumah tangga seperti yang saya jelaskan pada bagian awal tadi itu namun begitu hari ini keseluruhan nadi ekonomi lumpuh baik pada level domestik maupun level internasional maka sumber optimisme makin sedikit satu-satunya optimisme yang bisa kita pakai adalah dari sisi sosial misalnya dari aspek kerelawanan sosial yang kita miliki mungkin dalam beberapa segi adalah soliditas sosial dan seterusnya itu saja yang masih membuat kita yakin bahwa urusan-urusan ini akan bisa kita bereskan tanpa terlalu banyak menimbulkan luka sosial kalau dari se-ekonominya memang nyaris tidak ada yang bisa kita lakukan termasuk di negara maju sekalipun untuk membereskan ini dalam jangka pendek setuju saya sepenuhnya bahwa proyeksi forecast ramalan mengenai berapa lama wabah ini akan bisa dijinakkan itu menjadi sangat penting makanya kalau Indonesia sampai hari ini pemerintah merasa bahwa dalam 3 sampai 6 bulan ke depan ini akan bisa diselesaikan dan dari situlah kemudian skema untuk stimulus ekonomi itu didesain oleh pemerintah jadi angka 405 triliun ditambah dengan beberapa kebijakan yang dikeluarkan sebelumnya itu sebetulnya dengan asumsi ini akan bisa diringkas sampai bulan September dilakukan negara-negara lain pun sebetulnya juga dalam posisi yang masih cukup optimis ini bisa diselesaikan sampai akhir tahun ada beberapa negara yang memang cenderung agak kesimis seperti Singapura yang merasa perlu waktu satu setengah tahun untuk membereskan dari aspek kesehatan ya wabah ini bisa dijinakkan dan beberapa negara Eropa ada yang memberikan target sampai bulan Juni tahun 2021 tapi secara keseluruhan masih ada yang yakin bahwa ini akan bisa dikelola sampai September atau sampai akhir tahun pada tahun ini itu yang paling banyak kita baca dan mudah-mudahan itu bisa terjadi kalaupun ini bisa terjadi seperti yang didesain oleh pemerintah tahun 2023 pun pemerintah masih masih yakin bahwa dampak yang diakibatkan itu belum sepenuhnya bisa di kembalikan seperti semula sehingga kebijakan fiskal pun akan cenderung dibikin defisit yang lebih besar dan terakhir tahun 2023 tidak lebih dari 3% itu artinya pemerintah merasa bahwa untuk pemulihan ekonomi itu butuh waktu yang lebih lama dibandingkan sekedar 1-2 tahun saja oleh karenanya mudah-mudahan kalau kita bisa menyelesaikan itu sampai September seperti kita harapkan tadi itu optimisme tadi itu bisa lebih di sini dan satu lagi adalah sumber optimisme itu apabila kita yakin keseluruhan kebijakan yang dikerjakan oleh pemerintah tadi itu betul-betul eksekutif dalam jangka pendek ini nah disini justru tadi seperti yang saya ingin lupa Pak Wadil kita ada persoalan betul-betul ada persoalan dalam situasi misalnya birokrasi bekerja normal saja tidak ada wabah semacam ini saya pernah di birokrasi untuk menjalankan rancang bangun kebijakan yang baru dan di dalamnya itu ada terkait perubahan-perubahan administrasi keuangan itu butuh 2-3 bulan untuk bisa birokrasi itu mengerjakan sampai betul-betul dieksekusi nah saat ini kantor pemerintahan meskipun sebagian bisa dikerjakan tidak harus dari kantor tapi minimal dengan mereka tidak berada dalam satu tempat yang sama interaksi yang intensif dan seterusnya saya tidak membayangkan itu bisa cepat bisa dikerjakan oleh pemerintah jadi Pak Fadil isu data sudah jelas itu menjadi perkara pokok tapi sebelum kita masuk ke sana sekalipun problem di birokrasi untuk bisa menjalankan itu semua tanpa dihantui oleh ketakutan-ketakutan regulasi bayangan mereka tentang nanti pidana ini pidana itu dan seterusnya itu jadi ini kenyataan untuk perubahan-perubahan anggaran refocusing kemudian realokasi di kementerian dan seterusnya kebijakan-kebijakan bank sentral BI OJK dan seterusnya sebagian itu terkait dengan aturan main di undang-undang mereka maupun aturan-aturan di bawah undang-undang yang membuat mereka tidak bisa cepat untuk mengambil keputusan itu nah ini kenyataan yang dihadapi sehari-hari oleh birokrasi sehingga sebuah keputusan di tingkat pemerintah katakanlah kementerian keuangan atau bahkan dari presiden sekalipun misalnya ada perbu BPN dan seterusnya sampai nanti betul-betul itu menjadi keputusan di masing-masing kementerian dan dijalankan itu butuh waktu yang bisa bulanan nah problem itu yang saya kira kita akan lihat kalau misalnya itu semua sinyalnya bagus dan dikerjakan saya kira ada optimisme sampai hari ini problem-problem sosial belum terlalu banyak muncul ke permukaan karena subsidi dari masyarakat itu sendiri ada asosiasi ada inisiasi warga ada organisasi ada macem-macem kerelawanan sosial yang ditunjukkan oleh masyarakat untuk membagi sembako untuk melindungi tetangganya untuk membantu saudara-saudaranya macem-macem dikerjakan dan itu yang menjadi faktor yang membuat mereka merasa nyaman tapi sampai seberapa jauh pemerintah mengharapkan subsidi dari masyarakat itu sendiri pasti ada batasnya karena masing-masing warga nantinya akan berpikir untuk bisa mengelola rumah tangganya masing-masing kalau sekarang mungkin masih cukup kuat tapi begitu bulan April nanti selesai pasti situasinya akan berbeda dan disitulah saya berharap agar pemerintah itu lekas mengisi ruang yang selama ini kosong tadi itu nah mengenai skema bantuan Pak Fadil saya kira kalau yang terkait dengan program yang sudah ada dan sistematis dijalankan tidak ada persoalan yang berarti dan pemerintah untuk percepatan saya kira bisa jadi untuk penambahan rastra untuk penambahan PKH dan seterusnya datanya relatif sudah memadai dan mekanisme atau instrumen yang dimiliki oleh pemerintah sudah bisa dijalankan kata kuncinya untuk ke depan adalah skema bantuan untuk yang di luar tadi itu kayak hari ini misalnya mereka tidak masuk dalam PKH rastra tapi pengemudi ojol misalnya nah itu bagaimana yang ditempuh oleh pemerintah untuk bisa mendapatkan mereka posisinya mereka ada di mana sekarang apakah masih tinggal di Jakarta atau sudah pulang ke kampung halaman kalau di Jakarta nanti mekanisme pemberiannya seperti apa itu yang menjadi rincian-rincian masalah saya setuju sepenuhnya dan di titik itu kita punya kelemahan tadi Pak Rama menyebut pada kelembagaan saya kira kita semua sudah memahami dengan sebaik-baiknya untuk hal ini makanya cara yang paling ringkas menurut saya adalah dengan menggerakkan struktur pemerintahan yang berjenjang yang selama ini sudah ada RT harus dihidupkan RW harus dihidupkan dari situlah saya kira proses untuk bisa mengenali target-target atau warga-warga yang baru yang kira-kira membutuhkan tadi itu bisa ditangani dengan secepatnya mana yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dibagi mana yang menjadi urusannya pemerintah provinsi segera dibagi karena itu bersama dari situlah kemudian keseluruhan bantelan sosial tadi itu bisa diserap kalau tidak saya kira kalau semuanya diserahkan kepada pemerintah pusat pasti akan susah untuk bisa jalan dan presisi kata kuncinya yang tadi saya lihat adalah keterpaduan antara lini yang tahan tadi itu dan untuk data maka unit pemerintah meskipun itu bukan pemerintah tapi unit yang paling kecil ya ini RT dari kampung itu mesti dihidupkan kepala desa yang saya kira dalam 5 tahun terakhir ini sudah ada perbaikan-perbaikan untuk data karena program dana desa itu bisa dihidupkan oleh mereka pendamping-pendamping desa diminta untuk pendataan dan di wilayah perkotaan saya kira data-data tadi itu untuk di perkampungan-perkampungan itu dengan menghidupkan peran rukun tetangga sama rukun warga tadi itu beberapa hal itu yang saya kira bisa saya berikan tanggapan gitu lagi-lagi memang sumber optimismenya itu makin menipis tapi saya berharap Pak Rama masih optimis bahwa di masa yang akan datang itu pilkada tetap akan bisa dijalankan baik Prof pilkada dijalankan dengan catatan Prof virusnya sudah pada mati semua atau kita sudah pada kepal semua kalau tidak sangat berbahaya sekali kita bukan empat penanya Prof ini sudah ada empat orang yang raise hand menggunakan aplikasi raise hand pertama Ramli Kamidin Bang Ramli Kamidin silahkan bang sudah bisa didengar sudah bisa suaranya ada gambarnya mukanya tidak ada cuma atap rumah tidak tahu ini ada kerusakan apa saya tidak tahu persis kalau Pak Fadil sudah bilang kedengaran tidak apa apa yang pertama saya ingin ada sebuah pernyataan yang saya dapatkan dua hari lalu dengan hubungan saya dengan Dr. Ishanuddin Nursi saya cuma tanya saya bilang kira-kira menurut pengamatan Anda dan analisa Anda kira-kira untuk Indonesia ini kalau nanti dengan proyek sampai September tahulah itu selesai kita punya urusan-urusan dengan COVID ini mungkin sudah bisa selesai kira-kira untuk recovery itu berapa lama dia bilang kalau Indonesia itu sekitar 8 tahun saya bilang lama betul itu saya bilang 8 tahun itu 2 prior saya bilang tahu aja dia kemudian kalau saya bilang kalau untuk di luar Indonesia negara-negara Asia yang lain dia bilang ada sebagian yang bisa sama dengan Indonesia tapi kalau Eropa itu barangkali berpisah antara 2-3 tahun saja ya itu dia punya dengan beberapa angka-angka yang dia sampaikan kira-kira kenapa saya tanya itu kenapa ya dia sampaikan sajalah secara ini bahwa penguasaan penguasaan resources macam-macam industri yang macam-macam yang dia sebut tapi prinsipnya bahwa memang persoalan recovery ini saya teringat betul pada suatu ketika di daerah kita di Republik ini dua daerah yang pernah kena resesi tetapi dalam bentuk kebukan warna tetapi ada kerusuhan wilayah sehingga terjadi buatlah macam darurat darurat sipil di daerah itu di provinsi Maluku itu Maluku dan Maluku Utara itu kalau Pak Rani bisa bayangkan sekarang kalau Pak Rani sudah datang ke daerah itu lagi sampai sekarang itu belum ter cover sampai sekarang sampai sekarang itu masih ya mungkin Pak Rani pasti belak-belak itu ke Maluku Utara tadi di Ambon yang tadinya orang bangga dengan keindahan kota ini segala macam sekarang itu daerah yang paling parah terburuknya mengatur itu parkir saja sudah tidak beres itu kan berjalan-berjalan sekali-kali yang menuju ke laut itu sudah sampahnya sudah ini segala itu hal-hal yang sangat di atas saja nah masyarakat itu tersegregasi sudah mulai terpisah sama sekali antara kelompok sosial yang beragama Kristen dengan Islam sudah tidak bisa berada di tempat walaupun bisa saling nyambung tapi tempat tinggalnya terpisah itu kan sesuatu yang memang dari segi ekonomi sampai sekarang menurut saya ya masih tetap tidak belum pulih sama sekali walaupun demikian kita bisa mengatakan bahwa pekerjaan untuk rehabilitasi itu cukup lama apalagi kalau saya dengar apa namanya Pak Erani tadi dari awal-awal sudah mengatakan bahwa semua kebijakan kita stimulus ini kan semua negara juga akan melakukannya juga sudah melakukan kemudian dengan dengan prinsip-prinsip yang lebih baik dan apabila kita tadi juga disinggung soal global bond yang semua negara juga akan melakukannya siapa yang akan yang bisa di ter-cover duluan apa segala macam itu kan semua masih pertanyaan tetapi bukan pesimis ya saya sudah bilang pesimis tetapi saya bisa bayangkan satu sistem penanganan dalam bentuk stimulus dengan berbentuk segala macam penanganan ini dengan kelemahan kita yang kita tahu bersama tentang data itu itu problem yang paling sangat serius karena saya berada di dalam kita berada semua di dalam lingkungan masyarakat masing-masing orang itu semua kalau ditanya masuk gak di dalam Anda sebagai apa miskin padahal kita tahu bahwa dia ini miskin kita tahu ini dia punya kehidupan kita jadi jadi artinya kita ada bayangan ini kan aku bisa berjalan dengan baik itu itu problem yang sangat serius tetapi tadi kan sudah dikasih gambaran oleh harus dihidupkan kembali struktur masyarakat yang dari bawah ini yang sudah pernah berjalan berpuluh-puluh tahun dari RT W segala macam ini bagaimana cara menghidupkannya dengan semangat kepotong royong atau apalah dengan kewenangan yang mereka milik berjaringan itu bisa digerakkan sekaligus bergerak sekaligus tidak sepotong jadi begitu bergerak mereka mereka sudah siap menunggu hari kapan bahwa mereka sudah siap dengan ininya penyerangan ke masyarakat pun sudah mereka jalankan apalagi itu kemudian kita mulai itu bisa itu dilakukan saya terus terang kalau bicara pesimis saya pesimisnya disitu karena yang selama ini yang kita kita lihat hal-hal yang lain saja BLT saja berjalannya juga tidak normal BPJS juga ributnya mana-mana segala macam artinya hal-hal yang sudah yang tidak dalam keadaan normal saja bisa seperti itu apalagi dalam kondisi yang seperti yang sekarang saya tidak yang paling utama saya tetap mengatakan bahwa jangan sampai ada prediksi kita mulai dari darurat kesehatan nanti darurat ekonomi lagi kemudian darurat sosial ini akan menimbulkan sesuatu yang luar biasa hingga kita tetap sampai dengan bagaimana menyelesaikan dulu persoalan kesehatan ini jadi kalau nanti ada Ibu Naim Dr. Sidorato Naim bisa menjelaskan itu itu juga sangat membantu membantu kita semua kalau begitu bagaimana dong pemerintah harus bisa mulai main campraan kalau sudah dapat gambaran dari para ahli mereka harus hadir di dalam konteks itu memberikan gambaran kepastian terhadap ahli-ahli yang berada di dalam virus ini yang punya keahlian bisa memberikan gambaran karena kita kan sudah bisa buat beberapa wilayah negara lah begitu kayak Tiongkok katanya sudah mulai turun prosesnya gimana Jepang pun begitu Korea Selatan ada juga di Eropa sudah mulai juga katanya itu sudah mulai itu berarti sudah ada gambaran bagaimana memproyeksi akibat proses virus ini bisa berjalan sehingga ada langkah-langkah yaitu kayak tadi di calon yang pilkada ini Pak Rama ini bisa memproyeksi perkesnya bisa kalau enggak ya optimisme itu jadi optimisme itu harus timbul saya kira sementara begitu saya kira begitu Pak terima kasih Pak Ramli kita kasih kesempatan untuk yang berikutnya Pak Sudadi halo Pak Sudadi apakah Bapak mendengar sesuatu saya Pak Sudadi ya silahkan Pak pertanyaan dengar Assalamualaikum Assalamualaikum Ya ada beberapa hal yang saya ingin bertanya jadi yang pertama kalau stimulus ekonomi dari pemerintah tadi kan salah satu yang paling optimis kan tinggal APBN saja tadi kalau di Pak Profesor tadi itu sebenarnya pemerintah itu punya sumber ya sumber sumber untuk melakukan stimulus itu sebenarnya dari mana itu yang pertama nah kalau itu sumber itu yang tadi semua negara itu ternyata memerlukan bantuan itu kalau itu yang dari mana kira-kira untuk meng-cover bahwa bantuan atau stimulus itu bisa dilakukan kalau berkaitan dengan data tadi sebenarnya sih saya sih melihatnya harusnya ya kalau pemerintah atau semua itu bisa bersinergi mestinya tidak terlalu rumit jadi kalau misalnya tadi misalnya OJOL gitu OJOL itu kan ada datanya siapa yang menjadi apa namanya partner project partner grab kan semua ada sebenarnya kalau itu sebenarnya dikolek dengan baik oleh oleh otoritas oleh pemerintah oleh pihak-pihak yang memang dilibatkan itu sebenarnya akan akan memudahkan intinya sebenarnya kalau saya perhatikan mestinya kan kalau saya tanya sama Profesor yang pertama adalah sumber pembiayaan sumber dana pemerintah itu dari mana itu dulu yang penting jadi yang kedua yang kedua adalah bahwa mestinya yang paling utama adalah menaikkan daya beli masyarakat ketika daya beli masyarakat itu akan naik ya istilahnya sebenarnya kalau kasih bantuan atau kasih subsidi itu kemudian ada yang dua kali sebenarnya gak ada masalah yang penting itu nanti dibelanjakan kemudian ekonomi bergerak yang nanam padi berasnya ada yang beli ya kan gitu nanam kacang yang beli yang ada kambing ada yang beli dan seterusnya itu kan kemudian industri-industri yang masih bisa berjalan juga ada yang beli itu kan sebenarnya ekonomi akan berjalan itu kira-kira sebenarnya ada hal yang jadi kalau soal data harusnya pemerintah melibatkan seluruh apa ya seluruh stakeholder ya baik yang sekarang misalnya tadi yang ilustrasi video tadi Ramayana berapa yang di PHK kan sebenarnya ada datanya itu mereka punya data tinggal di-collect aja gitu aja kira-kira terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pak sudadi tadi sudah bertanya pak yahya al jari silahkan pak yahya pertanyaannya singkat pak yahya singkat 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 saja selamat malam mas nur assalamualaikum mas ramli kita satu grup sebetulnya di pn oke terima kasih atas waktunya saya tetap berterima kasih kepada mas nur itu harus karena kita orang timur pertanyaan saya kepada Profesor Ahmad Errani karena beliau pernah menjadi staff akhli presiden ya tahun 2014 sampai 2019 betul ya mas nur ya TAPSUS 2018-2019 mas oke siap pertanyaan saya apakah pemerintah kita pemerintah kita sudah siap dengan skema untuk memasuki resesi ketika dunia menyatakan bahwa kita ada di dalam fase resesi kedua adalah sejauh mana sebetulnya pengetahuan dari presiden kita ya presiden kita terkait kepada ilmu ekonomi kalau itu dijawab oleh seorang Profesor Ahmad Errani Yustika itu aja pertanyaan jadi sejauh mana pengetahuan presiden kita itu terhadap ilmu ekonomi terima kasih baik Pak Yahya terima kasih Prof Errani saya buka ada tiga lagi yang nanya Prof saya ingin kelarin aja semua tiga Prof ya momen izin ya Prof oke oke saya beri kesempatan Mbak Nela Mbak Nela Dusan dari Ikatan Keluarga Besar UI silahkan Mbak Nela oke ini videonya gak ada Mbak Nela oke oke sebentar ah ya gitu dong Mbak udah ada ya belum belum suaranya oke oke udah enggak pertanyaan ya Mbak ya silahkan Mbak ya saya mau saya mau tanya ini aja yang saya baca tadi gitu dari tadi atau tadi malam lah ya yang ada semacam pandemic bond walaupun katanya itu bukan pandemic bond cuma saya mau tahu aja itu apa ya gitu saya kalau soal itu sama sekali saya enggak begitu enggak paham gitu jadi ini apa sih ada bond lagi dikeluarkan dalam situasi begini yang tenornya 50 tahun ini saya juga maksudnya saya bertanya-tanya terus dalam hati maksudnya gini udahlah kita dalam kondisi ini resesi udah di depan mata membuat satu apa namanya membuat satu kewajiban lagi tambahan 50 tahun itu aja saya bingung maksudnya gini kalau tidak mampu lagi mengendalikan negara ini kan harusnya mundur bukan malah membuat satu hutang baru gitu itu aja yang saya pengen tahu untuk masalah ekonominya dan sekedar menyinggung soal akar masalah saya minta minta tolong Matnur nih untuk buatin satu sesi yang kita bahas soal virus kalau kita pengen dengar berita optimis tentunya harus yang menyangkut bahwa masalah virus ini bisa kita atasi dan kita bisa mengatasi masalah virus ini kalau kita tidak membawakannya 100% dalam mazab kimia farmasi alias kedokteran konvensional tetapi ilmu biokimia itu bisa kita selesaikan maka untuk itu saya minta Matnur untuk membuatkan satu sesi meeting untuk di zoom ini yang khusus mengenai metabolik hubungan metabolik sindrom dengan imunologi tanpa kita mau sentuh soal itu kita cuma akan berputar-putar terus jadi saya akan kontak orang yang sangat kompeten untuk ini dia walaupun dia seorang insinyur dia bukan seorang dokter tapi ilmu yang dia berikan itu sudah mendunia dan orang yang sudah terbantu sama dia itu sudah puluhan ribu orang mungkin ratusan ribu orang jadi kita perlu ilmu yang baru ilmu bukan ilmu baru ditemukan ilmu yang sudah ada di dalam diri kita semua masing-masing tapi kita lupakan karena kita sudah terlalu sibuk dengan ilmu yang konon lebih modern lebih canggih yang menghadapi satu virus kecil saja kita tidak sanggup kenyataannya dan sudah pasti al vaksin itu tidak akan bisa kita temukan dalam waktu beberapa bulan atau belas bulan ini jadi artinya kita semua menuju pada kehancuran kalau kita tidak mau melakukan detur kita bisa hitung nanti berapa biaya untuk melakukan itu tapi setidak-tidaknya kita keluar biaya untuk menuju satu titik final menuju satu titik penyelesaian biar saja negara lain mereka dengan cara mereka masing-masing tapi Indonesia ini butuh bangkit dan tidak cuma sekedar ekonomi jadi balik lagi Mat Nur nanti kalau bisa saya siap untuk hubungin narasumbernya dia sangat kompeten nanti kita bisa diskusi supaya orang-orang juga paham apa sih ilmu yang mungkin membantu kita semuanya apa dan ini bukan tidak ada hubungan sama yang metafisika bukan itu betul-betul biokimia tubuh ayo semua yang ahli biokimia mari kita sama-sama diskusi yang juga dokter nakes atau profesor dokter sekalipun ayo kita diskusi jangan kalangan dokter cuma bilang tidak mau tahu soal itu kenyataannya yang gugur kan para dokter gitu ya buat sesi mungkin di tadinya kita nggak mau buat saksi di hari minggu ya Mbak mungkin saya usul nanti kita diskusi via JAPRI mungkin kita buka sesi di hari minggu kali Mbak minggu malam kalau Jumat ini kita sudah punya narasumber Pak Rosan Ruslani Ketua Umum Kadin kita ingin dari beliau update dari pengusaha terhadap dampak corona ini nanti hari Sabtu sudah ada pembicaraan nanti kita undang lagi terus yang apa yang ini ada yang menggunakan sebentar saya clear dulu ini Mbak ya ini ada yang menggunakan share tapi tidak izin kami ini ini saya harus setting dulu maaf saya terlupa untuk menyeting bahwa hanya host saja yang bisa memberikan sharingnya ya sudah saya kendalikan lagi jadi kita akan buka nanti mungkin di hari minggu ya Mbak nanti sebuah update aja kita ingin tahu juga yang dimaksudkan dengan metabolisme yang Mbak ceritakan tadi seperti apa baik saya kasih kesempatan tadi sudah tangkap kelihatannya pertanyaan dari Mbak yang pertama itu tentang pandemic bond saya berikan kesempatan buat penanya berikutnya yaitu yaitu aceng MZ silahkan pas aceng siap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini gara-gara bung Rama ini jadi saya ingat dulu jaman-jaman 98 jaman 98 mana mas Rama kan yang pimpin demo kalau mas dimananya waktu itu saya kebetulan saya kuliah di Jakarta mas SMA kuliah di Jakarta jadi tiap hari saya demo jadi saya jadi wisudawan terbaik karena memang kerjanya demo di kampus apa dulu mas itu dulu di Asafia jadi waringin Asafia jadi waringin baik ya jadi ya ya udah cerita panjang itu jadi pertama saya sangat mengapresiasi para narasumber dan para tokoh malam ini yang luar biasa saya ingin mengajak bahasa kelanjutan dari Bu Rama bahwa kita harus tetap optimis kalau ada kalau orang yang optimis maka insyaallah ada jalan keluar walaupun tadi profesor membuat rencana-rencana ataupun rencana pemerintah tapi perlu diingat juga salah satu ayat dari Al-Quran mengatakan wa makaru wa makarullah wallahu khairul maki sehebat apapun rencana manusia sehebat apapun bahwa penas ataupun tim kajian presiden membuat rencana wallahu khairul makirin dan Allah sebaik-baiknya rencana jadi adanya sekarang COVID ini adalah rencana Allah bayangkan hampir mayoritas umat Islam hari ini memunajat memohon kepada Allah atas waktu yang tepat nisbu sahban sebagai tapakur karena adanya COVID ini sangat multiplier effect tidak hanya bicara ekonomi kalau hanya dari sisi faktor luar biasa memang di Indonesia banyak para cendikiawan tapi hari ini cendikiawan rata-rata hampir tidak mengeluarkan kecendikiawannya entah karena memang pemerintahnya ambigu atau memang bagaimana saya pernah membaca sebuah buku jika seorang cendikiawan tidak mengungkap kebenaran maka tunggulah kehancuran negeri yang saya khawatir para cendikiawan para pakar ini hanya dua aspek mereka mengeluarkan teori tetapi teorinya tidak dipakai sehingga ngapain capek-capek mengberikan usulan tidak didengar ngapain juga capek-capek atau yang kedua para ilmuwan para cendikiawan ini sudah masuk dalam sistem sehingga tidak berani untuk mengungkapkan sebuah kebenaran ini terkait tentang para pakar ekonomi sehebat apapun berteori mengungkapkan fakta-fakta kalau tidak diimplementasikan oleh pembangga kebijakan ini saya kira non-reset nah oleh karena itu terlepas dari hal itu yang menjadi prioritas dari sekarang ini kalau menurut saya hanya dua COVID ini bisa selesai pertama disiplin yang kedua doa disiplin ini luas Pak apa namanya social distancing apa dan sebagainya nah masyarakat Indonesia ini masyarakat yang kurang disiplin dalam berbagai hal mari kita berdisiplin dan oleh karena itu salah satu yang kita usulkan saya sama Prof. Yudi Krisnandi menyepakati berbagai konsep diantaranya bagaimana masyarakat saat ini melakukan gerakan ketahanan pangan keluarga karena yang menjadi problem masyarakat di pedesaan di perkampungan ini saya akan bergulut hampir setiap hari dengan masyarakat kecil di kampung-kampung yang memang pada tiga bulan pertama ini dirasakan buat analisa ini hanya di wilayah perkotaan ketika mal-mal sudah tutup warung-warung toko-toko sudah tidak ada masyarakat perkotaan tapi tiga bulan kedua ini masyarakat pedesaan perkampungan baru akan berasa yang tiga bulan ketiga masyarakat kelompok menengah yang mungkin seperti kita-kita ini yang masih punya tabungan tapi tabungan habis ini sudah ada ya bisa kacau dan ini kalau kelompok ketiga ini bermasalah di tiga bulan ketiga maka akan terjadi gejolak yang luar biasa kalau tiga bulan keempat ya kelompok sudah pada mengamankan dirinya ada yang tinggal di Singapura dan lain sebagainya nah oleh karena itu gerakan ketahanan pangan ini kita sangat berharap kalau masyarakat Indonesia kebetulan kemarin dapat informasi dari salah seorang menteri lah saya gak sebutkan kan ketahanan pangan nasional kita ini hanya bisa bertahan enam bulan beras ini hanya enam bulan mengerikan nih enam bulan ini al satu saya bicara ini untuk bisa bagaimana kita mengkaji analisa dampak pasca enam bulan ketika pangan ini tidak siap apa yang terjadi maka oleh karena itu sementara masyarakat kita sudah terbiasa dengan nasib Thailand ini akan stop impor kenapa? karena dia akan mengaman akan memproteksi nanti topik berikutnya tentang ketahanan pangan menarik itu mas kita bedah ya karena sangat karena kalau kalau perut lapar ini akan kacau logika tanpa logikis anarkis tuh betul ya Rama ini kan problem jadi oleh karena itu maka untuk para pakar ekonomi dan sebagainya saya percaya lah profesor-profesor ini kan sudah sangat luar biasa tadi saya juga lihat ada dokter kawasan maulamin ternyata hilang saya menunggu kajiannya ini cukup baik tuh kalau untuk urusan-urusan ini jadi usul-usul saya bagaimana untuk masalah ekonomi ini bagaimana menjadikan ekonomi yang berbasis masyarakat jadi bukan pemerintah ngasih suapan-suapan terus dan sebagainya ini hanya menyelesaikan sementara jadi yang harus kita pikirkan seperti yang tadi Rama bilang krisis ini tidak pernah tahu sampai kapan nah karena tidak pernah tahu sampai kapan baik proses maupun dampaknya maka sebaiknya kita antisipasi jangka panjang terutama masalah perut ini rakyat jadi mohon kiranya tidak serta-merta bicara triliun-triliun pada faktanya hari ini biasanya yang terjadi di Indonesia di kita anggaran-anggaran itu yang turun ke rakyatnya hanya sekian persen nah terus yang kedua kaitan kesadaran masyarakat ini saya perlu laporkan juga perlu sampaikan ini alhamdulillah tadi ada usulan dari Pak siapa ya kaitan RT RW desa ini sekarang setiap RW rata-rata di daerah saya di Kriangan Timur ya di Jawa Barat itu sudah memproteksi daerahnya masing-masing ya cuman yang menjadi kelucuan salah satu diantaranya ini tes untuk panas itu apa ya namanya itu termo itu termometer bukan termometer itu bukan termometer yang pakai infrared tapi termometer yang taruh di ketek ini kan jadi problem juga karena memang ketidaketersediaan ya untuk begitu aja gak ada apalagi bicara yang lain jadi jangan terlalu inilah yang diputuhkan rakyat ini hari ini adalah bagaimana siap makan dan keberlangsungan hidup jadi yang kita setiap hari pak oke lah kami di rumah tapi ya buat makan kita gimana jadi mohon itu aja mohon pandangannya dari profesor dan berapa pakar untuk pengamanan pangan nasional ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kanan pangan nasional menarik Nova tadi ingin bertanya atau ingin menambahkan data silahkan mbak Nova Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di rumah ya selamat tak jumpa iya Alhamdulillah apa kabar bang sehat ya bang Alhamdulillah silahkan Nova ini saya cuma mau menambahkan data aja karena bukan berlatar belakang ekonomi jadi kayaknya lebih banyak untuk belajar disini bukan untuk memberikan komentar hanya untuk memberikan balance sumber source data kita aja terkait dengan narasi pembukaan awal dari bang Malknur tadi yang pertama tentang situasi ekonomi global dan Indonesia tadi udah dijelaskan Pak Erani dan memang dari meeting terakhir Kementerian Keuangan dengan tim COVID-19 itu Indonesia pertumbuhannya di 1 sampai 2,3 persen artinya ada penurunan sekitar 3 persen dari tahun 2019 nah itu memang akan pasti berdampak pada tenaga kerja akan ada PHK seperti kita tahu 1 persen pertumbuhan ekonomi itu bisa menambah atau mengurangi 1 persen penurunan ekonomi itu mengurangi 500 ribu lapangan pekerjaan jadi kalau 3 persen berarti ada sekitar 1,1 setengah juta PHK yang jika tidak diantisipasi oleh pemerintah itu akan menyebabkan masalah baru nah tapi pemerintah besok akan meluncurkan kartu prekerja yang awalnya hanya untuk masyarakat yang mencari pekerjaan tapi diperluas menjadi masyarakat yang terkena PHK dan itu jika disalurkan dengan benar itu bisa meng-cover 5,6 juta pekerja termasuk yang di PHK mudah-mudahan ini bisa menjadi stimulus yang positif sehingga krisis bukan krisis ya mungkin masalah ekonomi ini tidak melebar menjadi krisis sosial dan itu sangat berbahaya karena masih ada banyak source di Indonesia yang masih bisa kita maksimalkan untuk mengatasi keadaan yang sulit ini terus yang kedua tentang relaksasi kredit untuk leasing yang tadi Bang Matnur sempat bilang bahwa itu hanya diberikan kepada driver atau pemilik kendaraan yang positif terkena COVID kalau kita lihat ke web atau sosmed resminya OJK disitu dijelaskan bukan hanya positif terkena positif terkena COVID ya tapi adalah mereka-mereka yang sektor pekerjaan terkena COVID-19 dan itu nanti dibuktikan dengan seperti untuk Greg dan Gojek itu mereka sudah bekerja sama dengan OJK sehingga data mereka bisa didapatkan untuk men-tracing apakah mereka terdampak atau tidak tentunya nanti dilihat dari histori pendapatan mereka nah hari ini saya dapatkan data itu sudah 10.206 debitur yang mendapatkan keringanan untuk relaksasi kredit dari leasing memang tidak semua leasing mendapatkan fasilitas ini karena bukan karena dari pemerintah tapi ada beberapa leasing yang tidak sanggup untuk melakukan restrukturisasi ini jadi ada dari 138 pembiayaan leasing yang melapor yang setiap itu cuma 79 tapi yang sudah memulai itu baru 14 leasing jadi ini masih berjalan dan mudah-mudahan bisa lebih luas lagi coverage-nya kemudian data tentang sektor industri nah industri industri nasional memang semua terdampak negatif tapi ada berita positif dari dirjen farmasi dan alat kesehatan karena terjadi peningkatan dalam industri farmasi dan banyak pelaku industri yang melakukan diversifikasi menjadi produsen APD dan hand sanitizer APD itu monjak jadi 567% masker 77% dan saniturnya 186% dan di akhir April ini kita akan bisa memproduksi sekitar 17 juta APD yang itu akan sebagian diekspor itu saja Bang yang ingin ditambahkan mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat positif untuk terus bergerak dan saya setuju dengan Pak Erani satu hal yang harus kita jaga adalah keadaan buruk ini tidak bergeser menjadi krisis sosial karena itu sudah berat banget dan saya harapkan kepada teman-teman pelaku sosial media sangat menjaga untuk sharing dan melakukan komunikasi di sosmed karena masyarakat kita sangat rentan dalam komunikasi virtualnya itu saja Bang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Nova menurut saya datanya menarik untuk melengkapi diskusi kita dan data self-optimis terakhir saya beri kesempatan Bang Martoyo Haryono ini di kampung mana nih mas padinya udah menguning misalnya bener-bener panen segera ini ini di depo nih Bang Nur nih cuman kangen kampung nih bener-bener di samping rumah saya nih karena gak boleh mudik makanya saya pasang disini oke terima kasih Bang Nur dan rekan-rekan semua mungkin to the point aja ada beberapa concern dan pertanyaan yang ingin saya sampaikan mumpung ada Pak Ahmad Erani disini mantan tangan kanannya Pak Jokowi ya atau masih sekarang mungkin yang pertama adalah terkait dengan yang dikatakan tadi relaksasi pajak untuk pelaku industri ya kebetulan saya dari dari industri gitu ya tapi sepertinya antara VR yang di media dengan dengan fakta di lapangan sepertinya belum sinkron-sinkron amat gitu loh misalnya seperti PPH21 yang yang diberikan kepada pendapatan subsidi PPH21 untuk pendapatan yang 200 juta ke bawah tapi ternyata ketika kita coba memenerapkan itu untuk industri kita di material building itu ternyata syaratnya luar biasa tuh jadi setengah hati ngasihnya seperti kita harus mengajukan kita kita itu adalah untuk fasilitas tujuan ekspor tapi ketika kita harus pakai kita itu ternyata kita biar masuk yang tadinya free dengan form D dan form E untuk ASEAN itu ternyata dicabut jadi kayak akhirnya jadi jadi setengah hati dan tidak doable secara cepat gitu itu yang yang terkait dengan PPH21 kemudian terkait dengan pajak korporat pajak yang sepertinya mau dikurangin ratenya segala macam itu justru banyak praktek yang 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 sepertinya gini mungkin kejar target teman-teman di pajak itu kejar setoran kita tahu bahwa saat ini memang pendapatan sangat turun sangat drastis ratusan triliun gitu ya potensi tapi seakan-akan jadi membabi buta untuk melakukan adjustment pajak gitu yang buat-buat kita nih kayaknya gak masuk akal tapi bocoran yang kita terima itu adalah yang penting masuk dulu deh pajaknya atau nanti ketika kita banding setahun dua tahun tiga tahun baru baru cair dan ini sebenarnya memberatkan buat industri ini diskusi dengan beberapa beberapa rekan yang mengalami itu itu mungkin seandainya nanti bisa disampaikan kepada pada teman-teman yang yang punya bawa menang itu mohon untuk gak setengah hati itu terkait dengan pajak kemudian yang kedua adalah pertanyaan saya adalah tadi menyambung dengan dengan pendapat teman-teman semua adalah sebenarnya kita nih punya uang gak sih untuk menghadapi wabah seperti ini yang pertama seandainya punya karena ini kemarin dibahas oleh Dr. Nain juga bahwa ini kita kita tidak tahu sampai kapan sebenarnya kita APBN nya kita ini cukup sampai berapa bulan atau berapa berapa tahun misalnya terkait dengan kesiapan kita memberikan subsidi kepada rekan-rekan kita yang di golongan bawah tadi yang disebutkan sekian juta sekian juta yang berpulang untuk disubsidi dan ditambah untuk subsidinya ini ini kira-kira kita masih punya nafas berapa bulan ke depan terus dikaitkan dengan yang hari ini juga berita sangat beredar luas bahwa seakan-akan Usri Melrani mengalami prestasi yang luar biasa karena berhasil mencairkan atau berhasil mendapatkan US bonds Indonesia yang terbesar sebanyak sejarah yaitu sekitar 5,3 miliar kalau nggak salah apakah ini keputusan yang tepat dengan menambah hutang hutang yang sepertinya sampai 50 tahun ke depan kemudian ini beban APBN-nya seperti apa itu apa namanya apakah itu tidak bisa dikurangin hutang itu dengan trade-off misalnya infrastruktur yang mungkin unnecessary infrastruktur yang bisa kita pilih-pilih ya mungkin apakah perlu ditunda Ibu Kota Baru segala macam artinya kalau nggak punya uang jangan terlalu banyak gaya gitu loh itu tuh bayangan saya apa namanya dengan menghadapi kondisi seperti ini gitu itu aja Bang Nur dari saya terima kasih banyak baik terima kasih Mas Martoyo yang beliau penanya terakhir kami akan berikan ke narasumber Pak Prof Garani tapi kami akan ringkas dulu dari penanya-penanya pertama dari Ramli Kamidin tadi informasinya kira-kira 6 tahun kemudian beliau jadi cerita mengenai kalau Sani harus darurat sipil ini harus hati-hati karena pengalaman beliau di daerah beliau di Maluku darurat sipil kemarin tahun 1998 itu masih menyisahkan bekas yang sulit dilupakan kemudian APBN pemerintah optimis pertanyaannya dari mana sumber pendanaannya Prof mengenai pendataan OJOL mudah sekali untuk didata sebetulnya bisa dilakukan langkah cepat terhadap teman-teman kita yang ada di OJOL dari Yahya adalah apakah pemerintah sudah siap masuk resesi kemudian ada juga pertanyaan sejauh mana ilmu ekonominya Pak Presiden ini ini pertanyaan beyond ini kemudian dari Mbak Nela tadi pandemik pun itu apa kemudian dari Mas Aceng harus optimis perlu tafakur disiplin dan doa juga bicara mengenai ketahanan pangan Pak Martoyo tadi mengenai relaksasi pajak industri yang belum berjalan yang sebelum dan yang terakhir silahkan Prof Errani untuk mensikapi untuk mengomentari atau menjawab pertanyaannya Prof oke saya kira tadi ada banyak pertanyaan dan juga pernyataan yang bagus dan menyumbang untuk diskusi kita ini yang agak banyak tadi pertanyaan mengenai sumber pembiayaan defisit kita sepanjang yang saya tahu dari penjelasan pemerintah yang pertama pemerintah masih punya sal sisa anggaran lebih sekitar 160 triliun rupiah itu yang digunakan oleh pemerintah setidaknya 30 persen berjumpa dari situ kemudian pemerintah memiliki badan layanan umum saya tidak tahu persis berapa jumlah total yang bisa dihasilkan dari BLU pemerintah tadi itu rasanya juga masih lumayan jumlahnya tapi berapa total nilai yang dimiliki dan akan digunakan oleh pemerintah saya masih belum bisa pegang datanya kemudian pemerintah rasanya juga masih akan membuat pinjaman ke IMF ada tawaran dari situ secara umum IMF akan menggelontorkan dana sekitar 160 miliar USD untuk banyak negara dan Indonesia barangkali satu diantaranya di dalam presentasi dari Kementerian Keuangan ada pemanfaatan dari dana abadi pendidikan misalnya yang akan dipakai seandainya memang itu nanti dibutuhkan akan digeser itu terlebih dahulu kemudian tadi yang disinggung juga mengenai dari pandemi bond yang dikeluarkan oleh pemerintah itu antara lain sumber-sumber pembiayaan yang akan dibuat oleh pemerintah sebagian itu masih rencana-rencana belum direalisasikan tapi kalau pandemi bond memang itu sudah diinisiasi oleh pemerintah tadi mungkin ada sedikit penjelasan yang kurang tepat pemerintah belum berhasil sampai detik ini untuk untuk nilai penjualannya tapi angka 5, sekian miliar USD untuk pandemi bond itu adalah rencana yang akan diluncurkan oleh pemerintah bahwa nanti itu apakah di pasar surat berharga itu akan disambar oleh investor oleh lembaga-lembaga keuangan dan seterusnya itu masih jadi pertanyaan besar nantinya saya sendiri seperti yang sudah saya tulis di media masa beberapa hari yang lalu menyatakan bahwa sebaiknya pemerintah jangan mengambil opsi utang terlebih dahulu tapi lebih banyak fokus kepada kekuatan yang bisa diambil dari APBN yang bisa direalokasi atau direfocusing istilah apapun yang dipakai dan menggunakan itu terlebih dahulu untuk kepentingan yang prioritas penanganan wabah ini tentu dengan tadi kayak SAL dan seterusnya atau dari BLU itu pilihan-pilihan yang bisa dilakukan oleh pemerintah tapi dengan 405 triliun tadi itu sebetulnya itu ada dalam jangkauan pemerintah dalam kalkulasi saya belanja pemerintah pusat itu tahun 2020 sekitar 909 triliun rupiah kalau seandainya itu diambil sekitar 30 persennya akan dapat sekitar 300 triliun rupiah di luar itu sebetulnya pemerintah ada belanja lain-lain yang nilainya itu sekitar 150 triliun rupiah yang itu dari tahun ke tahun diperuntukkan untuk salah satunya penanganan bencana biasanya penyerapannya sekitar 60 persen itu setiap tahunnya kalau seandainya itu difokuskan maaf yang lain bisa belum lagi dari CSR Badan Usaha Milik Negara yang diminta untuk tahun ini semua BUMN fokus untuk ke sana saya kira akan dapat anggaran yang juga tidak sedikit di situ intinya saya ingin mengatakan bahwa sumber-sumber alternatif dana yang bisa dipakai oleh pemerintah untuk mengatasi itu katakanlah butuh 400-500 rupiah itu ada dalam jangkauan pemerintah tanpa terlebih dahulu mengambil opsi utang itu yang saya saya tulis dan saya coba kutak-katik di APBN dan itu seharusnya memungkinkan tadi yang terakhir tadi siapa yang menyakitkan Pak Mas Marto ya maaf saya setuju bahwa beberapa program maupun proyek pemerintah yang masih bisa ditunda itu dilakukan terlebih dahulu tanpa punya obsesi-obsesi untuk bisa merancang hari ini kalau pun toh nanti itu dipaksakan juga sumber daya misalnya manusia yang mengerjakan itu itu juga tidak akan bisa optimal saya rasa saya setuju dengan ide semacam itu dan sudah disampaikan oleh banyak pihak untuk lebih banyak ke sana dibanding nanti apabila kita di kemudian hari juga kalau kita membangun utang hari ini akan bisa menyelesaikan lebih cepat tetapi konsekuensi pembayaran akan menjadi beban yang panjang dimasayangkan itu sikap saya yang sudah saya sampaikan sudah saya tulis nah berikutnya begini tadi beberapa hal yang agak teknis soal skema resesi kemudian pengetahuan soal presiden mengenai ini presiden kita tahu setiap hari berhadapan dengan banyak isu pada bidang ekonomi sosial keamanan pangan dan seterusnya saya relatif dalam waktu sekitar satu setengah tahun karena selalu ikut dalam sidang kabinet dalam beberapa acara-acara yang dilakukan oleh presiden kemudian dan seterusnya presiden secara umum sangat percaya diri untuk isu-isu ekonomi pada aspek makro maupun mikro karena pengalaman yang panjang ada diskusi-diskusi yang terus-menerus intensif dengan para ahli maupun dengan menteri-menteri ekonominya secara keseluruhan visi semacam itu ada termasuk pilihan-pilihan yang diambil untuk membangun prioritas pada isu infrastruktur deregulasi meningkatan produk keman-manusia dan seterusnya karena bacaan-bacaan yang dilakukan dan interaksi dengan banyak pihak tadi itu dari sisi itu saya kira saya tidak ada keraguan di aspek itu namun yang perlu kita ketahui adalah pada hari ini kita sedang berhadapan untuk persoalan yang saya kira disamping tidak terantisipasi tidak diprediksi juga masifitas yang sementingan beratnya dan itu dihadapi bukan cuma Indonesia negara lain sekalipun untuk hari ini saya kira mereka tidak akan banyak memiliki ekspektasi yang lebih untuk pemulihan ekonomi dalam jangka pendek tapi fokus kepada penyelesaian itu saya kira saya juga dalam posisi yang sama sumber daya pemerintah apapun yang dimiliki politik, sosial ekonomi dan seterusnya dikerahkan untuk mengatasi masalah kesehatan dan sosial terlebih dahulu tanpa ada penyelesaian yang tuntas pada isu kesehatan dan sosial maka apa yang disebut sebagai pemulihan ekonomi itu tidak akan bisa jalan nah sekaligus saya ingin menyampaikan bahwa saya setuju sepenuhnya dan saya kira komitmen akademik saya dalam 20 tahun terakhir ini selalu membuat kritik kritik bahwa arah dan gerak ekonomi kita itu ada dalam masalah besar kita mengikuti langgam yang dikerjakan oleh negara-negara lain dalam dunia internasional dan kita tidak memiliki tapak sendiri untuk bisa menjalankan saya sepenuhnya menyepakati itu dalam tiga paragraf terakhir yang saya tulis ada tiga poin utama yang ingin saya lakukan yang pertama adalah kita berada dalam bahaya besar kalau tidak segera menggeser orientasi pertumbuhan kepemerataan sudah terlalu jauh proses ketimpangan ekonomi yang membuat adanya guncangan ekonomi sedikit sekalipun itu akan mempengaruhi daya hidup bagi hajat warga yang sangat banyak kalau pemerataan dimulai dari penguasaan dan kepemilikan sumber daya ekonomi ada suara yang mengganggu ini sumber daya ekonomi yang sangat penting misalnya penguasaan lahan sirkulasi modal dan yang lain-lain tadi itu maka warga tadi itu akan memiliki daya tahan dan daya hidup yang kuat tadi disebut soal ketahanan pangan keluarga dan seterusnya itu semua rancang bangun yang kita harapkan bisa dilakukan tapi kalau kemudian kita membiarkan para rumah tangga petani tidak memiliki lahan atau mereka memiliki penguasaan lahan hanya sangat kecil sekali petani gureng maka ketahanan pangan keluarga itu akan menjadi sangat susah program reforma agraria perhutanan sosial dirancang pemerintah itu untuk mengejar ketertinggalan soal isu pemerataan tadi itu nah yang kedua adalah kita juga tidak segera menyadari dan melakukan pertaubatan mengenai relasi antara pembangunan ekonomi dan menjaga lingkungan sudah setiap saat sebetulnya kita melihat dan kalau dibikin kalkulasi ekonomi pertumbuhan ekonomi yang di yang diperoleh Indonesia maupun negara lain itu sebetulnya kalau dikurangi dengan kerusakan lingkungan itu minus setiap tahunnya kita menghitung ada pertumbuhan ekonomi tetapi pada saat yang lain tidak pernah melakukan kalkulasi memasukkan berapa sumber daya alam kita yang berkurang akibat adanya pergerakan ekonomi tadi itu jadi dalam terma penghitungan nilai tambah ekonomi yang paling sederhana sekalipun kita sudah membuat kesalahan dalam hal ini makanya mendudukkan antara pertumbuhan ekonomi pembangunan ekonomi dengan lingkungan tadi itu menjadi satu keniscayaan yang harus dilakukan hari ini jika tidak kita akan mengulang terus-menerus kesalahan-kesalahan yang sudah lama kita lakukan oleh karena itu eksplorasi bahkan eksploitasi itu harus betul-betul di dihentikan dan kita menggantikan kegiatan ekonomi yang memiliki perspektif dalam jangka panjang ini semua sudah disadari sudah dimulai di beberapa negara dan kita mesti harus ada dalam kerbong yang sama yang terakhir yang ingin saya sampaikan disini kita jangan tanggung-tanggung kalau ingin membangun pembangunan pembangunan itu secara keseluruhan adalah proses transformasi kehidupan dari sosial politik budaya dan seterusnya tapi harus diakui dalam pelaksanaan dan perencanaan sudah dibacak oleh para ekonom ya saya juga ekonom tetapi dengan perspektif yang dipersempit hanya melihat urusan ekonomi itu pada sisi pertumbuhan investasi hanya dari sisi nilai investasi tetapi bagaimana implikasi investasi terhadap penguatan kehidupan sosial penyerapan warga lokal kemudian membangun kelestarian lingkungan ekonomi yang lebih inklusif dan seterusnya tidak pernah menjadi perbincangan jadi saya berharap agar imperatif moral semacam itu bisa kita masukkan bisa kita adopsi melampaui insentif material nah disinilah butuh para perencana perencana yang punya perspektif di bidang misalnya antropologi sosiologi di bidang hukum di bidang ini yang harus lebih masuk dalam perencanaan pembangunan tadi itu sehingga watak pembangunan itu tidak hanya mencerminkan kepentingan ekonomi yang sangat sempit tadi itu agenda besar saya kira agar apa yang menjadi pelajaran hari ini dan sudah banyak pelajaran yang lain itu akan terjadi ada tulisan yang bagus di financial time menyikapi kejadian di India itu kejadian di India itu sudah menunjukkan dengan telanjang betapa kerusakan-kerusakan pembangunan yang terjadi salah kaprah mengenai pembangunan tapi pertanyaannya ketika nanti sudah selesai orang akan kembali kepada kehidupan yang normal dan menganggap apa yang dikerjakan selama ini bukan sesuatu yang salah akan terus berulang semacam itu tidak berani keluar dari kerangkeng kemapanan berpikir tadi itu kita juga akan mengalami hal yang sama kalau kemudian praktik investasi kita dianggap sudah benar kalau kita anggap bahwa cara kita membagi alokasi sumber daya itu sudah betul kemudian perbankan yang didominasi baik kreditor maupun debiturnya hanya kelompok lapis tertentu itu sebagai praktik yang lazim tidak perlu berubah maka kita akan mengulang hal yang sama demikian juga dalam alokasi anggaran ini pertanyaan-pertanyaan yang mendasar dan saya kira kita berada dalam posisi yang ingin adanya perubahan yang besar menyangkut hal-hal yang tadi itu saya kira Mas Nur itu beberapa hal yang bisa saya tanggapi untuk hal-hal yang lebih rinci lagi saya sepenuhnya setuju bahwa kita mesti bermain pada pada level yang lebih rinci pemerintah memperbaiki legitimasi politiknya dengan cara bekerja dengan penuh kejujuran terbuka semuanya dan kompetensinya diperlihatkan hanya dengan tiga cara itu maka legitimasi politik itu akan meningkat sebaliknya ketika tiga aspek yang paling penting tadi itu kejujuran kemudian kompetensi dan kohesi sosial tidak mendukung tadi itu maka legitimasi politik menjadi amat lemah ini titik di mana pemerintah akan ada berada pada pada pusaran yang semacam itu saya berharap sekali agar ke depan legitimasi tadi sudah makin meningkat karena modal ketiga modal dari diurus dan dilakukan pemerintah dengan sebaik-baiknya terima kasih terima kasih Prof. Erani kita akan masuk ke sesi terakhir sesi terakhir ini sebelum Pak Erani akan memberikan closing statement atau akan meng-address meng-highlight diskusi kita pada malam pada hari ini kami ingin mengundang tiga orang pertama Dr. Sidratu Naim ya tadi di-address oleh Pak Rama mengenai beliau pernah kita undang jadi narasumber juga nih Prof. Erani beliau ahli virologi dan juga analisis kebijakan mungkin Mbak Naim ingin memberikan poin yang perlu di-address silahkan Mbak Naim terima kasih ini Bang Mbak Nur jadi kalau terkait pertanyaan Bang Rama ya ini contoh paling paling baik yang paling bisa dipelajari itu Cina Cina butuh 4 bulan awalnya 8 Desember dan baru berakhir benar-benar berakhir itu pun mereka mengantisipasi second wave minggu pertama April ini itu 4 bulan artinya kalau Indonesia bisa 4 bulan luar biasa 6 bulan itu beruntung kemungkinan besar 8-12 bulan tapi kalau kita tidak jelas ini ya sebab SBB segala macam ya setahun lah itu ya jadi sampai akhir tahun kalau menurut saya sih begitu jadi kalau pakai analogi karena tadi Prof. Erani menyebutkan tentang si konsil krisis kesehatan krisis ekonomi krisis sosial yang menarik kalau krisis ekonomi dengan krisis sosial itu yang saya tanggap ya mohon dikoreksi kalau salah mindset pemerintah seperti kita itu perlu beli asuransi atau enggak asuransi kesehatan dan memilih membeli karena yakin risikonya ada tetapi terhadap krisis yang pertama ini itu perlu kita antisipasi dengan cara saya beli asuransi atau tidak sih memilihnya tidak jadi seperti kita zaman dulu itu sangat sedikit orang Indonesia yang beli asuransi kesehatan karena dianggap mending saya pakai untuk beli makanan yang sehat ngapain beli asuransi mahal-mahal mungkin begitu Bang Wagner komentar singkat dari saya Naim Pak Fadil silahkan Pak apabila poin-poinnya Pak sebagai catatan air ini saya kira saya ingin menekankan apa yang terakhir tadi disampaikan oleh Pak Erani bahwa kasus ini COVID-19 ini kayak mengingatkanlah kepada kita semua sebenarnya bahwa ke depan itu mungkin kita harus merevisit ya merevisit orientasi pembangunan kita dari hanya sekedar pembangunan ekonomi semata tapi apa namanya menjadi pembangunan yang lebih ya mungkin saya istilahkan saya diri ya inclusive dan sustain gitu inclusive and sustainable development jadi kan inclusive kemudian ada aspek sosialnya lingkungannya tapi juga berkelanjutan gitu itu saya kira karena juga kemungkinan besar bahwa sebab asal daripada munculnya COVID-19 ini juga mungkin karena diakibatkan oleh orientasi pembangunan kita itu sendiri gitu yang sangat inilah yang sangat sempit ya narrow economics inilah mindset itu yang pertama kemudian yang kedua saya kira apa hal-hal yang terkait dengan kebijakan baik yang apa namanya penyebaran untuk penanganan penyebaran COVID-19 maupun stimulus ekonomi sendiri kan sudah diambil oleh pemerintah gitu dan tugas kita saya kira memberikan masukan terutama pada aspek implementasinya yang harus segera dilaksanakan secara cepat apa namanya dan partisipatif gitu ya dengan koordinasi yang lebih baik lagi nah yang partisipasi ini saya kira saya mungkin menggarisbawahi itu keterlibatan kelembagaan di tingkat lokal gitu ya dari mulai RT RW kemudian mungkin terus ke atas gitu kan dan juga keterlibatan dari lembaga kemasyarakatan NGO ORMAS dan seterusnya ini nah inilah yang akan saya kira merupakan apa namanya kunci daripada bagaimana kita bisa menjalankan stimulus apa namanya ekonomi ini terutama yang terkait dengan masyarakat yang yang apa namanya yang tentan gitu ya dan terkena dampak daripada COVID-19 ini jadi saya kira itu mungkin yang bisa saya ini highlight daripada diskusi ini mudah-mudahan saya kira apa namanya nanti bisa hasilnya bisa dirumuskan oleh Pak Pak Matnur ya dan kemudian disebarluaskan sebagai mana biasa terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Pak Fadil Pak Rama Pratama saya undang kembali Bang Rama masih bersama kita enggak nih Bang Rama ada yang mau disampaikan Bang makasih ya Dr. Naim ini yang bikin saya lebih optimis karena udah ada horizonnya nih setahun jadi ini saya kalau bisa dipublikasikan karena kan Bang Naim kan cukup inilah punya kewenangan lah untuk bisa menulis itu sehingga nanti bisa menjadi bagian dari pengambil kebijakan untuk melakukan prediksi forecasting atau apapun sehingga nanti kebijakannya menjadi bisa lebih terukur kalau udah punya horizon waktu itu dan katetan dari Prof. Eran yang terpenting juga adalah bagaimana kita juga harus memasukkan variable persoalan kelembagaan yang masih bermasalah menurut saya dalam implementasi kebijakan sehingganya harus bisa diantisipasi oleh baik mengambil kebijakan maupun juga publik yang nantinya akan mempersepsikan kebijakan tersebut antisipasi-antisipasi yang diperlukan ini menurut saya akan membuat publik bisa juga lebih realistis melihat program-program dari pemerintah dan pada akhirnya juga melakukan adjustment-adjustment dalam kesehariannya terutama sehingga bisa lebih siap dan lebih survive ke depan terutama nanti dalam konteks bagaimana kita lebih menurut saya saya lebih optimis untuk memberdayakan modal sosial kita karena yang sebagaimana tadi disebut sama Prof. Erani juga baik dari tingkat RT RW itu kita berasakan berjalan tapi memang tetap ada kegundahan waktu itu ketika kita belum punya horizon waktu sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. Naim kita juga masih bertanya-tanya ini modal sosial kita capital sosial kita terkait dengan modal-modal seperti gotong royong dan lain sebagainya itu sampai bertahun bisa berapa lama ya kalau kita gak punya horizon waktunya ini menurut saya juga bisa jadi lebih optimis terakhir juga saya rasa biar bagaimanapun ini harus dibuat apa namanya diawasi terus ya dikritisi terus apa yang menjadi program-program pemerintah karena banyak yang sifatnya masih open ini ya untuk bisa untuk bisa diwaspadai begitu apalagi ini kan sifatnya masih perpu jadi ini juga masih ada bolong-bolong yang bisa moral hazard nah ini juga yang menjadi kerisauan publik juga harus jadi perhatian supaya kita bisa lebih melihat kebijakan yang diambil oleh pemerintah lebih optimis dan lebih executable sebagaimana disampaikan oleh Prof Erani tadi itu aja terima kasih terima kasih Bang Rama semoga sukses Bang dengan aktivitas Abang nih di rumah kayaknya pilkadanya harus berhenti dulu kali ya Bang ya karena sedang berempati sama kondisi jadi tidak berani untuk ngomong pilkada dulu nih Nur saya paham kenapa Bang Rama itu ngejar betul horizon ya time horizon karena ini terkait nama pilkada Prof Erani 12 tahun 12 bulan oke 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 terima kasih ya Prof Erani dengan Zoom meeting ini nanti kapan-kapan kita ngopi lagi kalau sudah berlalu baik-baik silahkan Prof saya gak ada hal yang baru tiga saja menekankan apa yang saya sampaikan tadi yang pertama meskipun judulnya ini adalah bagaimana mempercepat dan memperkuas timurus ekonomi saya berharap seluruh energi pemerintah hari ini difokuskan untuk mengurus penanganan wabah dan implikasi sosialnya jadi dua perkara tadi itu yang saya kira menjadi medan pertempuran pemerintah kalau keduanya itu bisa ditangani dengan sebaik-baiknya saya kira urusan yang terkait dengan ekonomi politik maupun yang lain akan menjadi lebih bisa dikerjakan sebaik-baiknya yang kedua saya berharap agar keseluruhan sumber daya dan instrumen yang dipakai itu betul-betul bersandar pada kekuatan domestik semaksimal mungkin kita upayakan jika kita bisa mengatasi itu dengan sumber daya domestik itu kita pilih kalaupun betul-betul kita berharap karena ada kekurangan dari negara lain maupun lembaga-lembaga yang lain pelaku ekonomi di luar negeri itu pilihan yang terakhir ketika sumber daya di dalam negeri itu sudah tidak ada lagi saya merasa kita masih mampu dan masih memiliki untuk itu hanya tinggal keberanian politik kita untuk menggeser prioritas pembangunan tadi itu yang ketiga ini menyangkut legitimasi politik krisis seberat apapun kalau legitimasi politiknya kuat maka masyarakat itu akan bisa dikonsolidasikan mereka akan percaya kepada pemerintah dan mereka akan bergerak bersama untuk bisa memecahkan masalah tadi itu masyarakat bukan bagian dari orang atau warga yang diurus pemerintah tapi justru dalam situasi yang semacam itu karena muncul kepercayaan masyarakat adalah bagian besar dari penyelesaian itu sendiri yang bisa membantu pemerintah oleh karenanya seperti yang saya katakan tadi lagi itu masih politik itu amat tergantung dalam situasi sekarang itu adalah kejujuran kompetensi makin bagus dan modal sosial yang sudah dimiliki itu bisa dihidupkan dan digerakkan mudah-mudahan kita semua berada dalam cara pandang yang sama membantu pemerintah saling bergandengan tangan dengan warga yang lain agar cahaya itu masih bisa kita harapkan menyala dengan terang di hari-hari yang kedatang terima kasih saya mohon maaf apabila ada banyak hilang terima kasih Prof Erani yang sudah bersama kita 2 jam 25 menit non-stop ya Prof ini teman-teman antusias sekali dan memang menarik sekali topiknya Prof ini sampai saya di japri sama teman saya mas saya gak bisa masuk karena udah 100 full katanya wah ini saya harus berpikir supaya bisa upgrade ke 300 partisipan ini Pak Fadil mungkin kita akan diskusi nih Pak bagaimana menambah biar jadi 300 partisipan karena Pak Erani ternyata fans milenial-milenial ini banyak sekali fans beliau nih Pak Fadil karena tak tahu Pak Rama mau gabung konstituennya nah makanya itu orang-orang mau terima kasih banyak kita doakan agar Prof selalu sehat dan keluarga juga sehat keluarga di Malang atau di ikut di Jakarta Prof? di Jakarta semua Nur Mat Nur Alhamdulillah KTP kita Jakarta sekarang oh sudah Jakarta ya Prof ya iya kalah lah Mat Nur sama kita semakin sempit Jakarta Prof sebagai penutup ada dua yang saya ingin sampaikan pertama silahkan teman-teman bergabung di grup Zoom meeting kita karena kita akan update diskusi kita di hari Jumat saya sudah dapat konfirmasi dari Ketua Kadin beliau bersedia untuk berada di tengah-tengah kita untuk diskusi ini Pak Rosan Ruslani Pak Rosan ya Pak Rosan Ruslani beliau akan berbagi cerita mengenai bagaimana pandangan ya perfektif pengusaha karena ini kaitannya dengan sektor real terhadap kondisi kita sekarang kalau tadi kita cerita banyak mengenai potensi resesi dan sebagainya ini kita lihat sektor realnya bagaimana apakah kita bisa mengukur juga kalau 12 tadi Mbak Naim juga bilang 12 bulan lah kira-kira kita bisa mengukur sejauh mana pengusaha bisa bertahan dalam 12 bulan tadi apa saja yang perlu disiapkan oleh policymaker dan apa saja yang harus disiapkan pengusaha juga tentunya ini saling kerjasama biar masyarakat ya tidak mendapatkan PHK besar-besaran itu harapan kita Prof terima kasih banyak kita akhiri yang kedua yang kedua saya ingin putarkan video dari Bang Roma Irama tentang virus corona menurut saya ini syair-syairnya menarik sebagai penutup teman-teman kalau ingin menyaksikan videonya sampai selesai silahkan kalau ingin live juga kita cukupkan terima kasih banyak Prof saya oke sama-sama salam buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam